Season 229, Api Neraka Karma Petir menari di sepanjang Evil Moon, berderak dengan kekuatan. Istana bergetar dari kekuatannya. Gaun nethergoth robek, tetapi lukanya cepat sembuh. Setelah itu, gaunnya juga sembuh. Satu-satunya hal yang berbeda adalah nethergoth sekarang sangat terguncang. Kamu bisa membawa kekuatan petir dunia luar ke tempat ini melalui tubuh Yuan Spirit. Nethergoth tidak bisa mempercayai ini. Tempat ini adalah netherworld, tempat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Membawa benda-benda dunia luar ke sini sudah mengejutkan, tapi itu tidak terpikirkan. Beberapa bentuk kehidupan memang memiliki roh Yuan yang kuat yang dapat bergabung dengan benda-benda suci. Ketika mereka tidak dapat dipisahkan seperti itu, adalah mungkin untuk membawa benda-benda suci itu bersama mereka di sini. Namun, sepanjang waktunya mengendalikan netherworld, dia hanya melihat hal seperti itu beberapa kali. Namun, untuk membawa seluruh kekuatan elemen dari luar tidak terbayangkan. Ini tidak hanya melanggar hukum netherworld, tetapi juga melanggar hukum tingkat yang lebih tinggi. Setelah beberapa saat terkejut, nethergoth menggelengkan kepalanya ke arah longchen. Kamu benar-benar mengejutkan. Anda dapat membawa energi paling kejam di dunia Anda ke sini. Bahkan dalam seratus ribu tahun saya telah mengendalikan netherworld, ini adalah yang pertama. Baik, saya akui kekuatan petir Anda mengejutkan. Namun, bahkan dalam kasus terbaik, itu hanya bisa memberi saya cedera berat. Untuk menghancurkan dewa dunia hanya dengan ini tidak mungkin. Longchen, melepaskan kesempatan kecilmu untuk melukaiku membuatku merasa sangat kasihan padamu. Kamu akan menyesali kebodohanmu. Longchen tiba-tiba tertawa. Saya, Longchen, tidak pernah melakukan sesuatu yang saya sesali. Seorang pria harus bisa menerima tanggung jawab. Bahkan jika aku mati untukmu, aku tidak akan menyesalinya. Jika nethergoth hanyalah seorang nethergoth, maka Longchen tidak akan melepaskan sedikitpun, kesempatan paling jauh untuk membunuh mereka. Namun, ini adalah orang yang terlihat identik dengan Leng Yuyan dan sangat dekat dengannya. Meskipun itu bukan urusan sentimental, dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi hari itu. Bahkan jika dia bisa menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa itu adalah akibat dari kesalahan identitas, dia masih merasa bersalah dan malu. Menghadapi nethergoth ini, meskipun tahu dia ingin dia mati dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menang, dia masih memberikan satu-satunya kesempatannya untuk melukainya. Itu pada dasarnya melepaskan kesempatannya untuk bertahan hidup, tetapi dia tidak menyesalinya. Sebaliknya, dia merasa lebih damai. Paling tidak, dia bisa mati dengan hati yang bersih, dan sekarang dia bisa bertarung tanpa rasa malu yang membebaninya. Ketakutannya pada nethergoth juga mulai memudar, dan kepercayaan dirinya meningkat. Tidak apa-apa, karena ini, saya tidak akan melemparkan Anda ke api penyucian untuk selamanya. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Nethergoth sedikit mengangguk, mengangkat tangan, kekuatan surgawi jatuh. Jubah hitam longchen mengepul dalam angin yang tak terlihat. Ular hitam melesat seperti pedang tajam, mengandung energi kematian tanpa akhir di dalamnya. Lei long meledak, meraung. Itu melepaskan kekuatan penuhnya, berubah menjadi rune petir yang bergabung menjadi sayap petir di punggung longchen. Menghancurkan sayap surgawi petir, kedua sayap itu menebas seperti bilah. Ledakan. Ular hitam meledak. Longchen tidak lagi menahan diri. Lei long pada dasarnya telah menyerahkan semua kekuatannya, bergabung dengan longchen. Jika longchen mati, itu juga akan mati. Di netherworld, longchen tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuh dari seni paragon. Dia tidak bisa terhubung ke energi medan petir. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan kekuatan lei long. Setelah semua kekuatannya habis, lei long akan menghilang dari dunia ini. Apa yang longchen gunakan adalah kehidupan lei long. Nethergod sekali lagi terkejut. Petir ini bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Sebagai penguasa netherworld, tidak ada yang terjadi di sini yang bisa lolos darinya. Tapi sebelum ini, dia tidak merasakan kekuatan besar dari longchen ini. Pada saat yang sama, dia harus mengakui bahwa jika longchen tiba-tiba melepaskan kekuatan ini di awal, mungkin dia akan memiliki sedikit peluang untuk membunuhnya. Ketika dia memikirkan itu, riak akhirnya muncul di matanya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Efilmun bergemuruh ke arahnya dengan kilat mengamuk. Kekuatan dewa, nether slas. Nethergod mendengus dan melambaikan tangan. Tanda hitam muncul di telapak tangannya. Istana bergemuruh saat semua kekuatan netherworld berkumpul di telapak tangannya. Ledakan. Petir meledak. Kekuatan petir longchen telah mengembun di atas efilmun hancur. Longchen merasakan kekuatan yang tak tertahankan mengirimnya terbang. Dia terkejut menemukan bahwa serangan yang satu ini telah menghabiskan setengah dari hidup Lei Long. Satu lagi dan itu akan dihancurkan. Kekuatan dewa benar-benar menakutkan. Saat dia terbang kembali, Longchen mengangkat tangan. Teratai api muncul, dan nyanyian memenuhi istana. Istana bergidik liar seolah-olah kekuatan mencoba mengalir ke dalamnya dari segala arah. Ekspresi nethergod berubah. Teratai api pemusnahan dunia ini diringkas oleh energi inti Huolong. Kitab suci nirvana diaktifkan hampir secara naluriah. Ketika dia mulai melantunkan, dia memperhatikan bahwa tidak ada efek di netherworld. Tapi itu tidak membuatnya berhenti. Nyanyian itu semakin nyaring di dalam istana, dan Longchen bisa dengan jelas merasakan semacam energi yang mengalir. Namun, istana nethergod menghalangi energi itu untuk mencapainya. Energi itu menabrak dinding istana, mencoba menerobos masuk. Istana terus bergemuruh. Itu seperti gunung berapi yang mencoba meledak ke dalam istana. Bahkan Longchen dikejutkan oleh ini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Teratai api tetap berukuran sama karena tidak didukung oleh energi dunia lainnya. Ledakan. Rasanya seperti ada yang meledak di luar istana. Cahaya api tak berujung bisa dilihat. Dari jendela, Longchen berhasil melihat lautan api di luar istana. Nyala api berwarna merah tetapi bukan merah biasa. Itu merah darah. Bahkan bentuk mereka tampak mirip dengan darah. Untuk beberapa alasan, Longchen merasa merinding saat melihat api itu. Dia tidak tahu apa api itu, tetapi dia tahu bahwa jika dia disentuh oleh satu titik api, dia akan langsung terbakar. Adapun nethergod, dia ngeri. Mengabaikan Longchen, dia bergegas ke singgah sananya. Namun, saat dia mendekati singgah sananya, sosok yang sama muncul, mengacungkan pedang tulang putih ke arahnya. Ada senyum menawan di wajah cantiknya. Apakah kamu akhirnya salah menghitung? Leng Yuyan. Longchen senang melihatnya. Leng Yuyan mengedipkan mata pada Longchen. Kamu layak menjadi laki-lakiku. Saat kita kembali, aku akan memberimu hadiah. Ekspresi nethergod tenggelam. Niat membunuh berkecamuk di matanya. Kamu marah. Haha, sepertinya ini yang pertama sejak kamu dikotori oleh lelakiku. Apa? Kamu marah pada dirimu sendiri. Pada salah perhitungan Anda, Anda ingin menggunakan kematian pria saya untuk mengancam saya dan memaksa saya untuk muncul. Sekarang aku di sini, tidakkah kamu bahagia? Tertawa Leng Yuyan. Longchen, aku tidak menyangka kamu bisa menarik api neraka karma netherworld. Sepertinya semakin banyak dari mereka yang berkumpul. Ketika api karma seluruh netherworld berkumpul di sini, bahkan istana nethergod akan dibakar. Setelah tahta ini dihancurkan, dia akan kehilangan kekuatannya sebagai nethergod dan dibunuh. Aktifkan tahta. Jika aku mati, kamu juga akan mati. Teriak nethergod. Siapa peduli, saya selalu berjuang untuk inisiatif. Tetapi pada akhirnya, saya hanya tiruan. Bahkan setelah bergabung dengan lebih banyak klon Anda, Anda tetap menjadi tubuh yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kuat aku menjadi, aku akan selalu ditekan olehmu. Sejujurnya, aku cukup lelah dengan itu semua. Kita bisa mati bersama, kata Leng Yuyan dengan acuh tak acuh. Nethergod dengan marah mengeluarkan bilah tulang lain, menebasnya ke Leng Yuyan. Pisau tulang mereka bentrok. Longchen merasakan ledakan kekuatan mengirimnya terbang. Longchen meretas darah. Adapun lotus api pemusnahan dunia, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskannya. Itu menghilang, dan dia menabrak pemegang kejahatan. Longchen ditekan rata ke gerbang. Tersenyum saat dia memblokir pedang Nethergod, Leng Yuyan berkata, Meskipun aku bukan tandinganmu, aku bisa menghentikanmu untuk waktu yang berharga. Pada akhirnya, kamu akan mati. Petik 2. Longchen, cepat padamkan api. Ekspresi Nethergod mengalami beberapa transformasi sebelum dia berteriak pada Longchen. Bab 2282 Perintah Nethergod Nethergod yang agung, penguasa Netherworld, eksistensi tertinggi, sebenarnya memohon bantuan dari seorang manusia. Hahaha, itu benar-benar menyenangkan untuk dipikirkan. Leng Yuyan tertawa saat pedangnya menari, menghalangi serangan Nethergod. Kedua pedang tulang mereka menari-nari di udara, melepaskan gelombang kekuatan yang merobek kehampaan. Longchen ditekan rata terhadap pemegang kejahatan oleh semburan kekuatan yang datang dari mereka. Pedang bersiulki menebas tubuhnya. Dia merasa seperti berada di ambang kehancuran. Leng Yuyan, kamu dan aku adalah satu orang. Jika aku mati, kamu pasti akan mati. Memadatkan inti surgawi baru akan membutuhkan melalui reinkarnasi dan memulai dari awal. Apakah Anda benar-benar ingin menghancurkan kultivasi seratus ribu tahun? Teriak Nethergod. Leng Yuyan tersenyum. Aku baik-baik saja dengan itu. Anda memisahkan saya dari Anda sehingga Anda bisa membunuh saya. Jangan bertingkah seolah kita satu. Kamu adalah kamu, dan aku adalah aku. Aku selalu dipandang olehmu sebagai kelemahan yang harus dimusnahkan. Sekarang kita semua bisa mati bersama dan menjalani reinkarnasi. Bukankah itu hebat? Kita tidak perlu terus berjuang untuk hidup kita. Leng Yuyan tampak benar-benar acuh tak acuh. Tapi ini mengejutkan Longchen. Tampaknya kitab suci nirvana telah membawa sesuatu yang menakjubkan yang bahkan dapat menghancurkan Nethergod. Longchen ingin mencoba menengahi banyak hal, tetapi kekuatan besar mereka menghancurkannya. Dia harus melakukan yang terbaik agar tidak mati. Longchen, apakah kamu bersedia melihatnya mati di depanmu? Teriak Nethergod. Ming Chang Yue, aku tidak menyangka kamu jatuh ke level seperti itu. Anda menggunakan saya untuk mengancam manusia. Kamu benar-benar memalukan dunia Nethergots. Ejek Leng Yuyan. Nethergod mengabaikan Leng Yuyan. Jika istana Nethergod dihancurkan, Netherworld akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Orang-orang yang kamu bawa akan dihancurkan. Longchen terkejut, tapi kemudian dia mendengar Leng Yuyan mencibir, omong kosong, kamu hanyalah orang yang mengendalikan hukum Nethergod, bukan pencipta. Jika Anda mati, Netherworld akan terus bertindak sesuai dengan hukumnya. Ming Chang Yue, aku semakin meremehkanmu. Aku mengatakan yang sebenarnya, jika tahta dihancurkan, hukum di sini untuk sementara akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Pasti akan ada perubahan hukum. Legion Dragon Blood Anda akan beruntung jika bahkan sepertiga dari mereka dapat pergi hidup-hidup. Tetapi jika Netherworld tidak dilemparkan ke dalam kekacauan seperti itu, hingga setengah dari Dragon Blood Legion dapat lulus sesuai dengan hukum. Kata Ming Chang Yue, Longchen, tidakkah kamu ingin mengatakan sesuatu? Bagaimana aku bisa berbicara? Longchen memusatkan semua kekuatannya hanya untuk mengutuk. Akibatnya, dia batuk seteguk darah lagi. Dia merasakan kekuatan roh Yuannya terbang menjauh, dengan kematian mendekat. Dia langsung menutup mulutnya. Namun, ini juga mengakibatkan Ming Chang Yue bereaksi. Longchen hanyalah manusia biasa, dan pertarungan antar dewa ini tak tertahankan baginya. Melihat keadaannya, dia terkejut. Dia tidak lagi dapat melihatnya sebagai manusia biasa, tetapi melihat dia terpampang di gerbang karena gelombang kejut dari kekuatan mereka membuatnya menyadari perbedaannya. Ming Chang Yue mundur, tidak lagi bertarung dengan Leng Yu Yan. Longchen akhirnya meluncur ke bawah gerbang, merasa seperti kerangkanya telah dihancurkan menjadi pasta. Tubuh ini hanya terbuat dari roh Yuan dan bukan tubuh fisik. Tetapi hukum Neterworld itu misterius, dan semua yang berlalu di sini terasa sama seperti di benua surga bela diri. Longchen menahan rasa sakitnya. Dia mencoba berbicara, tetapi tiba-tiba istana bergoyang. Ekspresi Ming Chang Yue berubah. Cahaya pelindung istana Netergo telah dibakar oleh api neraka karma. Jika Anda tidak menghilangkannya, istana juga akan segera dihancurkan. Nada bicara Ming Chang Yue datar, tapi ada sedikit kepanikan di matanya. Semua harapannya ada di Longchen sekarang. Jika dia bersedia mati bersamanya, maka tempat ini akan berubah menjadi abu. Suhu istana tiba-tiba mulai naik. Gerbang, dinding, tanah, pilar, semuanya mulai bersinar merah. Longchen merasakan panas yang datang dari luar, membakar semacam hukum di dalam istana. Mungkin ketika hukum itu hilang, istana juga akan hilang. Berjanjilah padaku bahwa orang-orang yang aku bawa semuanya bisa pergi hidup-hidup, dan aku akan segera memikirkan cara untuk memadamkan apinya, kata Longchen. Tidak mungkin, kata Leng Yuyan. Dia adalah pelaksana aturan, bukan orang yang membuatnya. Dia tidak memiliki kemampuan itu. Ekspresi Leng Yuyan tenang. Dia sepertinya tidak takut mati. Dia berjalan ke Longchen dan tersenyum. Jangan takut. Ketika dia meninggal, Roh Yuan Anda akan mengikuti hukum Neterward dan terus maju. Anda masih akan dapat menyelesaikan terobosan Anda. Petik 2. Bagaimana denganmu? Tanya Longchen. Dia tidak merasakan kemudahan dari kata-kata Leng Yuyan. Sebaliknya, dia hanya semakin khawatir. Kedengarannya seperti dia mengucapkan selamat tinggal. Leng Yuyan dengan lembut membelai pipi Longchen. Menatap matanya, ada kesedihan di mata biru lautnya. Ria bodohku, kamu memiliki begitu banyak wanita di sampingmu. Apakah Anda akan digantung pada saya? Petik 2. Aku selalu menutup teleponmu. Aku tidak bisa melupakanmu, bahkan dalam mimpiku, kata Longchen. Itu adalah kebenaran. Dia terus-menerus mengkhawatirkannya sejak terakhir kali, khawatir dia dikonsumsi oleh Netergoth. Dia melihat emosinya sendiri tercermin di mata Leng Yuyan. Ekspresinya yang biasanya sedingin es goyah, matanya memerah. Di mata dunia luar, dia adalah manusia besi. Tetapi bahkan seorang pahlawan tidak dapat menahan rasa sakit itu. Kamu benar-benar, jika Anda bertindak seperti ini, kami akan kalah. Hilang sama sekali, Leng Yuyan tiba-tiba memegang Longchen dengan erat dan menangis. Leng Yuyan bersyukur diperhatikan sebanyak ini. Tetapi pada saat yang sama, jika Longchen tidak mau membiarkannya mati, Netergoth akan memiliki keuntungan atas mereka. Longchen pasti akan mengeluarkan api agar dia tidak mati. Jika itu terjadi, nasibnya akan dikonsumsi oleh Netergoth. Ingatannya akan terhapus. Jika itu satu-satunya pilihan, maka dia lebih baik mati. Longchen, jika kamu menunggu lebih lama lagi, kita semua akan mati. Melihat Longchen dan Leng Yuyan berpelukan, Netergoth merasakan emosi yang aneh. Bagian dalam istana Netergoth terbakar. Itu mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Bagus. Saya akan memikirkan cara. Longchen membentuk segel tangan, bersiap untuk menggunakan kitab suci nirvana. Tahan. Leng Yuyan tiba-tiba menghentikannya. Ming Chang Yue, demi keselamatan kita sendiri, serahkan Ordo Netergoth kepada kita untuk sementara. Kalau tidak, siapa yang tahu jika Anda akan membunuh kami segera setelah api mundur. Petik 2. Ekspresi Netergoth berubah. Sama sekali tidak, Ordo Netergoth adalah kunci yang mengendalikan seluruh Neterworld. Memberikannya kepada Anda akan mempercayakan hidup saya kepada Anda. Leng Yuyan tersenyum dingin. Aku dan kamu satu. Bukankah itu yang Anda katakan kepada Longchen? Jika Anda ingin menipu saya, tidakkah Anda pikir Anda menghina kecerdasan Anda sendiri? Bahkan jika saya memiliki Ordo Netergoth, lalu bagaimana? Anda adalah tubuh yang sebenarnya. Anda memiliki otoritas mutlak. Bisakah aku mengalahkanmu? Anda masih akan memiliki tahta Netergoth. Disitulah semua hukum dan energi Neterworld bertemu. Bahkan jika saya memiliki Ordo Netergoth, saya tidak dapat mengancam Anda. Itu hanya jaminan bagi kami. Jika Anda tidak menyukainya, maka baiklah. Longchen, jangan buang energimu. Setelah Anda memaksa kembali api, dia akan langsung membunuh kita. Akan lebih baik bagi kita semua untuk mati bersama. Petik 2. Longchen tidak memiliki cara untuk membentuk segel dengan Leng Yuyan memegang tangannya. Dia tahu dia berjuang untuk mendapatkan lebih banyak kartu untuk digunakan melawan Netergoth. Dia hanya bisa menatap Netergoth. Ekspresi Netergoth berubah beberapa kali. Tapi gemuruh dan deformasi istana membuatnya membuang ubin hitam. Itu terlihat sangat biasa. Pada latar belakang hitamnya ada sembilan diagram berwarna berbeda. Hati Longchen bergetar. Diagram itu adalah gambar dari sembilan mata air. Pada intinya adalah air terjun, dan di dalam air terjun ada satu set gerbang. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, Leng Yuyan mengambilnya. Dengan ordo Netergoth di tangannya, dia tersenyum. Senyum itu membuat Netergoth merasa seperti dia telah ditipu. Ayo pergi. Sosok Leng Yuyan bergoyang. Mereka bertiga menghilang dari dalam istana, muncul di atas menara tulang raksasa. Dari menara raksasa, Longchen terpana dengan apa yang dilihatnya. Segala sesuatu di sekitarnya diselimuti api. Ada sosok gila dan sedih yang tak terhitung jumlahnya di dalam api yang menyerang menara tulang. Bagian luar menara tulang memiliki lapisan ki hitam yang melindunginya, tetapi ketika sosok-sosok itu menyerang dengan gila-gilaan, ki hitam semakin jarang. Longchen membentuk segel tangan, dan nyanyian memenuhi udara. Longchen mengaktifkan kitab suci nirvana dengan seluruh kekuatannya. Api yang melonjak dan raungan binatang yang berasal dari api menjadi tenang. Netergoth menghela nafas lega. Namun, momen ketenangan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum mereka menjadi ganas lagi. Api meletus dengan intensitas yang lebih besar. Kitab suci nirvana telah gagal. Tidak peduli bagaimana Longchen mencoba, dia tidak dapat menghentikan nyala api. Melihat ki hitam hampir terbakar, dia mengeluarkan raungan yang tidak mau. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 2283 tak berdaya. Longchen terkejut, marah, dan panik. Kitab suci nirvana mampu mengendalikan api. Baru saja, api neraka karma jelas mulai melemah, tetapi dia tidak dapat menekannya. Kitab suci nirvana bukanlah masalahnya. Itu karena dia sendiri terlalu lemah. Api tak berujung ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda darinya. Longchen, akulah yang membawa api neraka karma ke sini. Aku menggunakanmu. Leng Yuyan berdiri di sampingnya, merasa bersalah. Ekspresi nethergot berubah, dan pedang tulangnya melecut. Namun, Leng Yuyan tampaknya mengharapkannya dan menarik Longchen pergi. Nethergot mengamuk. Leng Yuyan, mengapa kamu melakukan ini? Bagaimana ini menguntungkanmu sedikitpun? Petik 2 Sekarang dia menyadari bahwa inilah hasil yang selalu diinginkan Leng Yuyan. Bahkan Longchen telah digunakan. Nethergot sekarang telah didorong ke dalam kesulitan tanpa cara untuk membalikkan keadaan. Longchen menatap Leng Yuyan dengan kaget. Namun, dia tidak merasa marah padanya. Dia hanya bingung. Maaf, Longchen. Aku akan menjelaskannya. Leng Yuyan menoleh ke nethergot, mengangkat pedang tulangnya ke arahnya. Aku sudah bertarung denganmu untuk waktu yang lama sekarang. Saya sudah mengumpulkan energi dari semua klon Anda. Namun, klon tetaplah klon, dan kami hanya menempati 40% dari energi surgawi Anda. Sebagai tubuh sejati, Anda memiliki kekuasaan mutlak atas 60% sisanya. Mungkin Anda mengantisipasi hal seperti itu ketika Anda membuat klon Anda, jadi Anda menyimpan kekuatan utama untuk diri sendiri. Akibatnya, aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Saya memikirkan seribu cara untuk bertarung, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan Anda dan mengambil kendali. Aku sudah cukup dengan hari-hari itu. Ketika Anda berhenti memburu saya, saya tahu bahwa perhatian Anda telah beralih ke Longchen. Ketika Longchen menaklukkanmu di benua surga bela diri, kamu datang untuk belajar banyak hal tentang dia. Anda juga tahu kapan dia akan datang ke sini. Anda berjaga-jaga di sini, menunggu untuk menggunakan dia untuk memaksa saya keluar. Kamu mengatur penghalang kosmos terbalik sehingga begitu aku datang, aku tidak bisa pergi. Sejujurnya, saya akan mengatakan bahwa kecerdasan Anda pasti telah kembali ke tingkat anak-anak setelah Anda memotong saya. Apakah Anda lupa bahwa penghalang kosmos terbalik juga memotong indera Anda terhadap dunia luar? Kau lah yang menjebak dirimu sendiri. Aku membuka api penyucian neraka dari 18 tingkat api penyucian. Saya tidak memiliki kekuatan untuk menarik mereka ke sini, tetapi saya dapat membangun portal spasial yang memungkinkan mereka untuk datang ke sini. Kamu pikir kamu mengerti segalanya tentang Longchen, tetapi kamu tidak tahu bahwa Longchen memiliki dunia spesialnya sendiri di dalam tubuhnya. Kekuatan petir dan energi api keduanya tersimpan di sana. Selain itu, Anda tidak dapat mengetahui bahwa kitab suci nirvana yang dia kendalikan adalah seni rahasia yang sangat kuno yang mampu memanggil kekuatan semua api. Jadi ketika kamu membuatnya terpojok untuk menarikku keluar, kamu tidak menyadari bahwa kamu juga menyudutkan dirimu sendiri. Setidaknya sepersepuluh dari api neraka karma dari api penyucian neraka telah ditarik di sini. Anda harus tahu berapa juta tahun api penyucian neraka telah ada. Nyala api mengandung kekuatan karma, karma dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang mati. Longchen bisa mengendalikan api, tetapi dia tidak bisa mengendalikan karma di dalamnya. Adapun Anda, Anda sebenarnya tidak memikirkan itu. Anda berpikir bahwa Longchen mampu menggambar api neraka karma di sini, jadi dia harus bisa mengirim mereka pergi. Ming Chang Yue, kamu benar-benar terlalu naif. Ketika Nether God mendengar semua ini, kemarahan di matanya memudar. Api terus mendekat. Mereka akan menyelimuti seluruh menara, tetapi senyum tipis muncul di wajahnya. Api karma, api karma. Siklus karma memurnikan segala sesuatu. Bahkan setelah bertahun-tahun mengawasi Netherworld, saya masih tidak mengerti esensi sebenarnya dari api neraka karma. Karma yang saya gerakan saat itu adalah karma yang saya tuai sekarang. Senyum tipis di wajah Nether God memberi Longchen perasaan yang sama seperti Leng Yuyan. Dia bukan lagi dewa yang sombong, tidak lagi dingin dan tanpa emosi. Dia sekarang tampak bebas. Nether God tersenyum pada Leng Yuyan. Saat itu, saya hanya fokus pada kesempurnaan. Saya terus merasa seolah-olah saya memiliki sedikit kebaikan yang menghancurkan pikiran saya, menciptakan kontradiksi dalam diri saya. Saya mengirim Anda ke dunia yang berbeda sehingga pengalaman Anda dapat menghapus jejak kebaikan itu. Dengan begitu, saya bisa mencapai keadaan hati yang sempurna dan menembus belenggu saya saat ini ke alam yang lebih tinggi. Saya tidak berharap untuk memenuhi pembalasan saya pada akhirnya. Semua karma ini diciptakan oleh saya dan harus saya terima. Leng Yuyan menatapnya dengan ekspresi rumit. Itu benar-benar harus diterima olehmu. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Aku tidak membencimu karena itu. Kamu adalah aku, dan aku adalah kamu. Nether God melihat Ordo Nether God di tangan Leng Yuyan. Dia menggelengkan kepalanya. Saya merasa sulit untuk percaya bahwa tiruan saya akan mencintai seseorang, dan manusia fana pada saat itu. Leng Yuyan tersenyum. Dia memandang Long Chen dengan cemas, lalu kembali ke Nether God. Kamu sekali lagi memulai kontradiksi. Jika saya tidak mencintainya, bagaimana Anda bisa menggunakan dia untuk menarik saya keluar? Sejak Anda memisahkan saya dari jiwa Anda, kecerdasan Anda telah menurun. Anda tidak dapat merasakannya karena Anda adalah penguasa dunia ini. Tetapi jika Anda telah bertemu lawan yang nyata, Anda akan terbunuh. Saya menipu Ordo Nether God dari Anda untuk membantu Long Chen dan Dragon Blood Legion melewati kesengsaraan ini. Dengan begitu, bahkan jika saya mati, saya akan melunasi hutang saya kepadanya. Petik 2 Leng Yuyan menoleh ke Long Chen secara emosional. Namun, dia terkejut melihat dia menatap lautan api dengan marah. Ada urat yang muncul di dahinya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Long Chen, jangan takut. Anda dan kekasih Anda akan baik-baik saja. Anda akan dapat melewati dengan aman dan menjalani kehidupan yang baik di dunia lain. Leng Yuyan berpikir bahwa Long Chen masih berusaha menyelesaikan krisis mereka saat ini. Dia tidak menyadari bahwa bahkan Dewa Neterwar telah menerima nasibnya. Tidak, kalian tidak bisa mati. Kalian berdua. Pasti ada jalan. Ide-ide muncul di mata Long Chen dan mengempis dengan cepat. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mengatasi kesulitan ini. Tetapi dia tidak dapat menemukan caranya. Lautan api akan membanjiri mereka dalam beberapa detik lagi. Leng Yuyan dan Ming Chang Yue keduanya akan mati saat itu. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Namun, pada saat kritis ini, kepalanya berhenti bekerja. Dia tidak dapat memikirkan masalahnya dengan jelas, membuatnya merasa ingin merobek kepalanya. Leng Yuyan tahu bahwa Long Chen tidak begitu panik karena hidupnya sendiri. Tetapi karena mereka membuatnya semakin emosional. Long Chen, terima kasih. Meskipun hidupku singkat, bertemu denganmu selama waktu yang singkat ini membuatnya berharga. Hati-hati. Leng Yuyan mengangkat tangannya. Ordo Nethergod bersinar, menyelimuti Long Chen dalam cahaya. Ordo Nethergod adalah satu-satunya hal yang mampu mempengaruhi hukum Netherworld. Menggunakannya, Ming Chang Yue telah membawa Long Chen ke istana Nethergod alih-alih ke tempat yang seharusnya dia tuju untuk terobosannya. Sekarang, Leng Yuyan dapat mengirim Long Chen ke tempat yang seharusnya. Selanjutnya, Leng Yuyan berencana memenuhi keinginan Long Chen dan membiarkan semua prajurit Dragon Blood lulus dengan lancar. Dengan menggambar Long Chen di sini, Nethergod harus menghadapi kutukan dari Netherworld karena mengganggu hukumnya. Namun, tingkat kutukan itu berada dalam kisaran yang dapat diterima. Namun, menggunakannya untuk memungkinkan lebih dari 10 ribu orang menipu jalan mereka melalui kesengsaraan ini akan menghasilkan kutukan yang mengerikan. Kutukan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh Nethergod. Karena mereka akan mati, dia tidak peduli dengan kutukan ini. Emosi mengalir di mata Leng Yuyan. Long Chen, selamat tinggal selamanya. Di saat-saat terakhirnya, Leng Yuyan membuat pilihannya. Ordo Nethergod bergetar. Usaran air sembilan warna mengalir, mengirim Long Chen pergi. Tiba-tiba, Long Chen melompat keluar dari cahaya, menyelam ke lautan api neraka karma. Leng Yuyan dan Ming Chang Yue keduanya berteriak pada saat bersamaan. Bahkan Nethergod tercengang, tidak tahu apa yang dilakukan Long Chen. Ini jelas bunuh diri. Leng Yuyan telah membuka jalan baginya untuk pergi, bahkan membiarkan Dragon Blood Legion melewati Netherworld. Nethergod bisa saja menghentikannya, tapi dia menyerah. Mungkin saat menghadapi kematian, dia akhirnya memutuskan ikatan di hatinya. Tidak lagi membenci, dia memilih untuk menerima kenyataan. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Long Chen, dia terpengaruh oleh emosi Leng Yuyan. Di dalam, dia berharap Long Chen bertahan, jadi dia tidak mengganggu tindakan Leng Yuyan. Namun, bagi Long Chen untuk melompat ke api neraka karma, bahkan dia tidak dapat bereaksi. Ordo Nethergod bisa mengendalikan segala sesuatu di dalam Netherworld, tetapi tidak 18 tingkat api penyucian. Hukum di sana tidak berada di bawah kendalinya. Itulah tepatnya mengapa Leng Yuyan menggambar api neraka karma di sini untuk menghadapi ajalnya bersama dengan Ming Chang Yue. Long Chen Leng Yuyan menangis sedih. Dia siap menghadapi kematian, tetapi dia tidak ingin melihat Long Chen mati. Itu sudah terlambat. Long Chen telah dilahap oleh api neraka karma. Apalagi manusia, bahkan dewa tidak akan bisa bertahan lama. Leng Yuyan menyeka air matanya. Senyum hangat muncul di wajahnya. Long Chen, kamu ingin menemaniku dalam kematian. Kalau begitu aku akan menemanimu. Dia bersiap untuk melompat juga. Tepat pada saat ini, surga yang mengguncang akan meletus dari dalam lautan api. Bab 2284 Misteri Penguasa Pil Long Chen melakukan yang terbaik untuk memikirkan sesuatu, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba. Dia tidak dapat memikirkan apapun untuk menyelamatkan Leng Yuyan. Dalam kemarahannya, kepalanya berdengung. Dia telah melompat langsung ke lautan api karma. Karena kamu telah memilihku, kamu tidak akan membiarkan aku mati. Saya tidak bisa membangunkan Anda, tetapi saya menolak untuk percaya bahwa Anda hanya akan melihat saya mati. Long Chen meraung di dalam hatinya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa kehendak Pil Soverein adalah satu-satunya harapannya. Tapi dia tidak dapat secara sadar membangkitkan kehendak Pil Soverein. Ketika dia jatuh ke lautan api neraka karma, dia jatuh pingsan. Pada saat itu, kekuatan mengerikan meletus dari dalam jiwanya. Sebuah wasiat yang memandang rendah seluruh dunia muncul. Ketika wasiat itu muncul, nyala api yang melonjak tampak menjadi ketakutan. Mereka menjadi tenang, seperti serigala liar menjadi anak anjing yang mengibaskan ekornya dengan menyedihkan. Lautan api meledak, sepasang tangan tak terlihat dengan lembut memegang Long Chen. Saat api mundur, rune api bergetar, bersujud ke Long Chen. Atau lebih tepatnya, ke arah tangan yang memegang Long Chen. Kedua tangan menghilang dalam beberapa saat, menyebabkan Long Chen mulai jatuh sekali lagi. Sepasang tangan yang berbeda mengambil tempat mereka, memegang Long Chen. Itu adalah Leng Yuyan. Di kejauhan, api neraka karma mundur kembali ke api penyucian. Siapa? Siapa dia? Netergot memandang Long Chen dengan sangat terkejut. Saya juga tidak tahu. Tetapi pertama kali saya melihatnya, saya merasa bahwa dia akan tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Dia adalah satu-satunya yang bisa saya andalkan. Dengan dia, aku bisa menanganimu. Itu sebabnya saya mengejarnya, untuk membuatnya tumbuh lebih cepat, kata Leng Yuyan. Leng Yuyan menjaga jarak aman dari Netergot. Siapa yang tahu jika Netergot tiba-tiba menyerang sekarang setelah bahaya berlalu. Melihat kewaspadaannya, Netergot menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu berjaga-jaga. Aku memilih jalan yang salah. Saya adalah orang yang berjudi dan kalah. Neterwort ini adalah milikmu untuk diawasi. Mungkin dunia ini tidak membutuhkanku. Netergot memudar ke dalam kehampaan, mengejutkan Leng Yuyan. Dia merasakan hukum Neterwort menyatu ke arahnya, tunduk. Netergot telah memberikan kekuatannya sendiri padanya. Namun, dalam citranya yang memudar, dia tampak sunyi. Jiwa Longchen jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Semuanya sunyi senyap. Apakah saya mati? Longchen melihat sekeliling pada kegelapan, merasa sedih. Dia telah gagal pada akhirnya. Dia tidak berhasil menyelamatkan Leng Yuyan atau Netergot. Dia telah mati sendiri, dan Dragon Blood Legion pasti akan dipotong menjadi setengahnya setidaknya. Dia belum berhasil memecahkan misteri asal-usulnya. Dia belum menemukan ayah dan ibunya. Dia selamanya pergi dari saudara-saudaranya. Apakah Anda merasa tidak mengundurkan diri? Tepat pada saat itu, seorang wanita muncul di dalam kegelapan. Dia sangat cantik sehingga Longchen lupa bernapas. Namun, sosoknya jelas ilusi. Kamu, Longchen terkejut. Dia telah melihat wanita ini dua kali sebelumnya. Pertama kali di wilayah api naga langit, ketika dia baru saja mendapatkan volume kedua dari Kitab Suci Nirvana. Dia telah muncul dan mengatakan beberapa kata yang aneh. Kedua kalinya berada di Istana Dewa Brahma. Dia telah berbicara pada dirinya sendiri lagi, tetapi pada saat itu, Longchen merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah melihatnya telah memicu beberapa kenangan yang terkubur jauh di dalam dirinya. Kali ini, dia menemukan bahwa meskipun dia ilusi, tidak ada lagi perasaan terisolasi oleh ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Rasanya seperti dia benar-benar hadir. Untuk beberapa alasan, Longchen merasakan sakit yang luar biasa saat melihatnya. Dia tidak bisa menahan emosinya. Mencoba untuk tetap terpisah mungkin, dia bertanya, Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Wanita itu tersenyum. Senyum itu membuat Longchen merasa seperti musim semi telah kembali, seperti bunga-bunga bermekaran. Semua amarahnya, kesedihannya, kebenciannya saat sekarat, semuanya memudar. Aku adalah penguasa kenangan itu jauh di dalam jiwamu. Kamu adalah penguasa Pil. Longchen terkejut. Pil Soverein sebenarnya adalah seorang wanita. Pil Soverein, saya seharusnya. Jiwa saya tidak lengkap dan hancur. Itu hanya bisa bergabung dengan Anda dalam cara yang sangat terbatas, jadi Anda hanya memiliki ingatan awal pertama ketika saya memulai Dao saya. Ketika saya mencapai kedaulatan Pil Dao, saya berusia 37 tahun. Pada saat itu, dia masih satu tahun lebih muda dariku, wanita itu menatap Longchen tetapi berbicara pada dirinya sendiri, seolah hilang dalam ingatannya. Akhirnya, dia menghela nafas sedih dan fokus pada Longchen sekali lagi. Aku punya dua berita untukmu, satu baik dan satu buruk. Mana yang ingin kamu dengar lebih dulu? Longchen terkejut bahwa Pil Soverein yang hebat akan bermain-main dengannya. Terserah kamu. Bagaimanapun, saya akan selamanya mendengar lebih banyak kabar buruk daripada kabar baik. Tidak. Sebenarnya, aku punya dua kabar baik untukmu kali ini. Yang pertama adalah kamu belum mati. Wanita itu tersenyum padanya. Aku tidak mati. Besar. Saya tahu bahwa Anda tidak akan membiarkan saya mati. Longchen melompat dengan penuh semangat. Jika dia tidak mati, itu berarti masih ada harapan. Kamu pintar menggunakan metode ini untuk membangkitkan keinginanku yang tidak jelas. Setelah melakukannya, kabar baik kedua adalah bahwa Anda sekarang memiliki kesempatan untuk mendapatkan volume ketiga dari seni kontrol api kitab suci nirvana dan seni pemurnian pil surgawi yang abadi. Petik 2. Seni pemontrol api dan seni pemurnian pil surgawi abadi dari volume ketiga kitab suci nirvana. Apakah pil yang dimurnikan dari hal-hal seperti itu cukup untuk memungkinkan seseorang naik langsung menjadi dewa atau abadi? Longchen dipenuhi dengan kegembiraan dalam hal ini, tetapi wanita itu melanjutkan. Namun, setelah menggunakan metode ekstrim ini untuk membangkitkan jiwaku yang hancur menghasilkan berita buruk juga. Jiwaku yang hancur memudar. Saya tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengirimkannya kepada Anda. Petik 2. Kamu. Kamu akan menghilang. Longchen mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi tangannya melewatinya. Dia hanya sebuah gambar, bukan tubuh yang kokoh. Melihat bahwa pikiran pertama Longchen bukanlah apa yang baru saja hilang, tetapi dia, senyumnya menghilang, digantikan dengan ekspresi hangat. Kamu adalah dia, tapi kamu bukan dia. Mungkin dia adalah kamu, tapi kamu bukan dia. Longchen, jika suatu hari kamu mengetahui bahwa kamu digunakan, apakah kamu akan membenciku? Wanita itu mengulurkan tangan dan memegang wajah Longchen. Longchen hanya bisa merasakan perasaan dingin tetapi bukan daging aslinya. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia bisa merasakan emosi lembutnya. Longchen menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan membencimu. Aku tidak akan pernah membencimu. Saya suka berakting sesuai dengan intuisi. Aku tidak butuh alasan lebih dari itu. Senyum wanita itu kembali. Kamu benar-benar sama seperti dia ketika dia masih muda. Dia juga tidak peduli dengan konsekuensi dari tindakannya. Cukup bodoh untuk membuat seseorang membencinya, tapi itu membuatku mencintainya tanpa ragu. Sosok wanita itu mulai memudar. Dia menghela nafas sedih. Waktu telah habis. Di dunia ini, waktu adalah senjata terkuat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat dia menghilang, dia menekankan tangan ke dahi Longchen. Sebuah rune muncul di dahinya dan menyatu dengan jiwanya. Nyanyian memenuhi kepalanya. Namun, kali ini, nyanyian itu adalah suara wanita. Nyanyian yang lembut namun sempurna mengandung emosi tertentu. Salah satu kesedihan di dunia. Longchen merasakan semua ketegangan di tubuhnya dilepaskan. Krune api berputar di dalam tubuhnya. Dia merasa seperti bola api. Banyak aspek tentang mengendalikan api yang tidak dia pahami sebelumnya sekarang sangat jelas baginya. Namun, nyanyian itu semakin pelan sampai berhenti. Itu dimulai lagi, hanya untuk memudar dengan cepat. Kegelapan tiba-tiba menghilang. Longchen mendapati dirinya terjaga di tempat tidur. Leng Yuyan sedang duduk di sampingnya. Melihatnya bangun, dia tersenyum. Apakah kamu bermimpi? Kenapa kamu menangis? Baru saat itulah Longchen menyadari bahwa air mata memenuhi matanya. Wanita ilusi itu telah membuatnya merasa sedih ketika dia pergi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menangis dalam mimpinya. Sedikit malu, dia berkata, Bukan apa-apa. Saya pikir saya sudah mati, jadi saya menangis. Untung aku tidak begitu takut sehingga malah membuatku kesal. Longchen. Leng Yuyan tiba-tiba melingkarkan lengannya di lehernya, menciumnya. Dalam pelukannya, Tangan Longchen secara alami melingkari pinggang rampingnya. Leng Yuyan tiba-tiba tertawa, tersipu. Ada emosi aneh dalam suaranya. Ini bukan lagi pertama kalinya bagimu. Kenapa kamu bertingkah seperti kamu tidak punya pengalaman? Petik 2 Longchen terprovokasi dan mengulurkan tangan untuk merobek pakaiannya. Telapak tangan Leng Yuyan menghantam dada Longchen, Menghancurkan jubah hitamnya. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Anda, Longchen, ditakdirkan untuk ditundukkan oleh saya. Petik 2 Rambut Leng Yuyan terbalik. Gaun hitamnya berubah menjadi tanda hitam yang perlahan menghilang. Bab 2285 banding 2285. Longchen merasa tubuhnya akan runtuh. Leng Yuyan seperti macan tutul liar. Longchen tidak tahu berapa kali dia disiksa sebelum benar-benar habis dan tertidur. Namun, kali ini lebih baik daripada terakhir kali. Dia akhirnya mengalami seperti apa rasanya. Tapi perasaan itu telah berlangsung terlalu lama dan terlalu sering. Meskipun Longchen menganggap dirinya memiliki tubuh yang kuat, dia hampir mati kelelahan. Longchen telah mencoba membebaskan dirinya beberapa kali tetapi telah ditekan oleh Leng Yuyan. Dia bahkan telah memanggil rantai rahasia untuk mengikat tangan dan kakinya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat memutuskan rantai itu. Dia telah mencoba menekan Leng Yuyan di bawahnya tetapi tidak pernah berhasil. Lebih lelah daripada jika dia bertempur dalam pertempuran besar, Longchen akhirnya tidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, Longchen perlahan terbangun. Leng Yuyan sedang tidur di dadanya seperti kucing yang lembut, senyum manis di wajahnya. Itu seperti bunga yang telah menerima nutrisi dari hujan dan tumbuh lebih megah. Saat si cantik tertidur, untuk pertama kalinya, Longchen menatap Leng Yuyan dengan damai dari jarak dekat. Pada saat ini, Leng Yuyan tidak sedikit pun liar. Dia berbaring di sana dengan hangat. Longchen menghitung dengan cermat bulu mata dan alisnya. Mereka identik dalam jumlah dan posisi. Wajahnya sangat simetris. Meskipun wajah kebanyakan orang terlihat simetris, mereka tidak begitu sempurna. Jika Anda melihat lebih dekat, akan ada banyak perbedaan antara bagian wajah mereka. Longchen turun dari wajah Leng Yuyan. Dia melihat lekuk tubuhnya dan kulitnya yang halus. Beberapa perubahan terjadi dengan tubuh Longchen tanpa dia sadari. Mata Leng Yuyan terbuka. Longchen buru-buru menutup matanya dan berpura-pura tidur. Tiba-tiba, tawanya terdengar di telinganya. Tubuhmu telah menjualmu. Longchen tersipu. Dia tiba-tiba meraih pinggang Leng Yuyan dan menekannya ke tempat tidur. Namun, Leng Yuyan tertawa dan menyelinap pergi. Berdiri di depan tempat tidur, dia meregangkan dan menguap. Memperlihatkan tubuhnya sepenuhnya kepada Longchen. Membuatnya merasa seperti sedang terbakar. Aliran darahnya semakin cepat. Hei hei, kamu mau? Mohon saya. Leng Yuyan tertawa seolah dia bisa membaca pikiran Longchen. Longchen memandang Leng Yuyan. Dia biasanya dingin, sombong, eksistensi yang terlalu tinggi untuk dihujat. Tapi kali ini, dia sangat menggoda. Longchen merasa seperti dia akan mulai terbakar. Kumohon. Lanjutkan. Leng Yuyan mencondongkan tubuh lebih dekat. Rambutnya yang panjang membingkai wajahnya yang sempurna. Dia bahkan lebih menawan sekarang. Bahkan membuat Longchen merasa keinginannya akan runtuh. Namun, dia mengatupkan giginya dan menolak untuk berbicara. Melihatnya bertahan dengan pahit. Leng Yuyan tertawa senang. Dengan kaku, Longchen berbalik, tidak lagi menatapnya. Hei hei, seperti yang diharapkan dari lelakiku. Anda pintar. Bahkan jika Anda memohon, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Leng Yuyan terkikik dan menjentikkan jarinya. Tanda hitam mengembun di sekelilingnya dari kaki ke atas, berubah menjadi gaunnya. Setelah gaunnya dipakai, tawannya berhenti. Senyumnya perlahan memudar, dan dia sekali lagi menjadi dewi yang dingin dan sombong. Apakah menarik bagimu untuk bertindak seperti ini? Longchen duduk bersila di tempat tidur tanpa seutas benang di tubuhnya. Dia tidak memohon karena dia mengerti Leng Yuyan terlalu baik. Dia tidak pernah bisa mendapatkan apapun darinya dengan mengemis. Sebaliknya, dia hanya akan diejek. Leng Yuyan berkata, apa yang tidak menarik dari itu? Memang benar aku menyukaimu, tapi itu tidak seperti aku akan menikahimu seperti manusia biasa, aku juga tidak mengatakan bahwa kamu akan menjadi satu-satunya. Kamu adalah orang pertama yang aku, Leng Yuyan, taklukkan. Maksudnya apa? Anda akan mencari lebih banyak pria. Ekspresi Longchen menjadi dingin. Oh, apakah pria saya cemburu? Apa perasaan yang baik? Tapi tidakkah kamu merasa bahwa jika kamu bisa mendapatkan banyak wanita, aku juga harus bisa melakukan hal yang sama? Leng Yuyan memandang Longchen. Tentu saja tidak. Anda adalah wanita saya. Dalam hidup ini, Anda hanya bisa menjadi wanita saya, kata Longchen dengan tegas. Leng Yuyan tersenyum tipis. Jika Anda ingin menjadi satu-satunya lelaki saya, itu tidak mungkin. Itu hanya akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Petik 2. Apa artinya? Tanya Longchen. Kamu tahu bahwa Ming Chang Yue dan aku adalah dewa dari Netherworld ini. Kita adalah satu. Dia telah memberi saya energi dewa, tetapi dia masih tubuh yang sebenarnya. Kekuatan kita selamanya seimbang. Akibatnya, hati kami terhubung pada saat itu untuk selamanya. Dia bisa merasakan semua yang saya lakukan, dan saya bisa merasakan semua yang dia lakukan. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk menjadikanmu satu-satunya lelakiku, tapi bagaimana dengan dia? Jika dia menemukan prianya sendiri, aku akan merasakannya saat mereka mesra. Perasaan itu sangat hidup, kata Leng Yuyan dengan sengaja. Longchen berubah menjadi hijau. Jika Ming Chang Yue menemukan suaminya sendiri, itu akan menarik Leng Yuyan juga. Itu tidak bisa diterima. Itu sebabnya, jika kamu ingin menjagaku selamanya, kamu lebih baik memikirkan cara untuk menaklukkannya. Leng Yuyan membungkuk dan berbisik ke telinganya. Dia mencium pipinya. Bukankah aku sudah melakukannya? Longchen merasa kedinginan. Terakhir kali tidak dihitung karena dia tidak mau. Selanjutnya, dia berada di dunia yang berbeda, terpisah dari keilahiannya. Namun, jika anda bisa bersama di sini, anda akan sepenuhnya menaklukkannya. Dia pasti akan setia padamu. Maka anda tidak perlu khawatir tentang orang lain, kata Leng Yuyan dengan sungguh-sungguh. Bukankah ini gila, menaklukkan dewa yang sedingin es sama sulitnya dengan menentang langit. Namun, tidak peduli seberapa sulit itu, Longchen harus melakukannya. Dia tidak akan membiarkan pria lain menyentuh wanitanya atau bahkan jika itu hanya setengah dari dirinya. Longchen berdiri dan berjalan dari tempat tidur. Anehnya, pakaiannya secara otomatis muncul di tubuhnya. Itu bagus. Jika dia harus berbicara dengan nethergot telanjang, mungkin dia akan langsung membunuhnya. Aku ingin tahu tentang masa lalunya, kata Longchen. Itu seharusnya membuatnya lebih mudah. Masa lalunya disegel olehnya. Bahkan saya tidak mengetahuinya, kata Leng Yuyan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tuntut Longchen dengan panas. Aku percaya kamu akan memikirkan sesuatu. Leng Yuyan mengangguk padanya, memberinya dukungan optimis. Adapun Longchen, dia mengamuk di dalam. Tapi bagaimanapun juga, dia harus mencoba. Dia mengetahui bahwa Ming Chang Yue saat ini berada di titik tertinggi istana nethergot, Mata Angin Surgawi. Longchen berjalan mendekat. Mata Angin Surgawi adalah platform observasi raksasa. Dari sana, adalah mungkin untuk melihat jauh ke kejauhan. Longchen baru saja memanjat ketika dia merasakan semacam energi mendukung visinya sendiri, memungkinkannya untuk melihat lebih jauh. Longchen melihat dunia yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Itu sangat mirip dengan benua surga bela diri. Ada kota-kota yang ramai dengan orang-orang yang sibuk. Longchen datang untuk melihat Ming Chang Yue, tetapi dia tertarik dengan pemandangan ini. Dia menyaksikan orang-orang di dunia itu menjalankan bisnis mereka. Kenapa kamu datang ke sini? Tepat pada saat ini, suara Ming Chang Yue terdengar di belakangnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia berdiri di sampingnya, melihat ke arah yang dia lihat. Saya datang untuk, untuk, berbicara. Mulut Longchen hampir tergelincir. Dia hampir mengatakan bahwa dia datang untuk merayunya. Alasan dia memiliki dorongan otomatis untuk mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia adalah dewa sejati. Longchen bisa dengan jelas merasakan bahwa dia berbeda dari Leng Yu Yan. Dia mengendalikan jenis energi yang berbeda. Menghadapinya adalah hal yang sangat sulit. Ming Chang Yue sepertinya tidak merasakan apa-apa. Apa yang harus dibicarakan. Pemenang adalah raja, sedangkan yang kalah dibuang. Jika Anda berjudi, Anda harus rela kalah. Saya menanam karma ini, jadi saya menuainya. Dia menang, aku kalah. Aku sudah memberinya dunia ini. Dia pantas mendapatkannya. Anda salah. Bagaimana aku salah? Ming Chang Yue berbalik untuk menatapnya. Longchen menatap matanya. Kalian berdua tidak kalah. Kalian berdua menang. Saya tidak mengerti. Ming Chang Yue sedikit mengernyit. Longchen tidak langsung menjawab. Dia malah bertanya, Apakah kamu minum anggur? Tampaknya terkejut dengan perubahan topik Longchen yang tiba-tiba, dia menjawab, Kadang-kadang. Apa hubungannya ini dengan minum anggur? Bagus. Aku juga minum. Mari kita minum bersama. Saya akan memberi tahu Anda bagaimana Anda berdua menang. Longchen melihat sekeliling dan tidak melihat tempat duduk. Ming Chang Yue melambaikan tangannya. Krune diringkas menjadi dua kursi dan meja. Dia duduk. Menatap Longchen. Sepertinya menunggu jawabannya. Tampaknya benar-benar ada celah. Sudah waktunya untuk memamerkan kahliannya. Longchen didorong oleh tatapannya yang penuh harap. Bab 2286 banding 2286. Longchen mengeluarkan beberapa mangkuk anggur. Ragu-ragu, dia bertanya, Apakah Anda punya anggur enak yang bisa saya coba? Netergot memandang Longchen. Setelah mengulurkan tangannya, kendi berukuran kepalan tangan muncul. Namun, dia tidak menuangkannya ke mangkuk Longchen. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan dua cangkir batu giyok kecil. Mereka sangat kecil sehingga Longchen merasa hanya bisa menampung anggur paling sedikit. Netergot memberikan secangkir kepada Longchen. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Longchen telah melemparkan anggur ke mulutnya. Begitu menyentuh lidahnya, dia meludahkannya dan mulai batuk. Anggur itu terbang menuju Ming Chang Yue, tetapi anggur itu terbelah di sekelilingnya. Longchen batuk dengan keras, seperti sedang batuk lidah. Dia ingin berbicara tetapi tidak dapat mengatakan apa-apa. Ming Chang Yue perlahan tersenyum melihat kondisi Longchen yang menyedihkan. Kamu, Longchen hanya berhasil satu kata sebelum menyerah pada batuk yang hebat. Bahkan air mata keluar dari matanya. Anggur ini sangat pedas. Itu seperti lava yang meledak di mulutnya, dan hal yang paling aneh tentang itu adalah bahkan menyerang jiwanya. Longchen telah minum anggur pedas sebelumnya. Anggur Tukian Xiang khususnya kuat dalam aspek itu. Namun, bahkan anggurnya tidak seperti ini. Ini bahkan tidak terasa seperti anggur. Sepertinya lebih seperti racun. Kau meminumnya terlalu cepat. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Ming Chang Yue menggelengkan kepalanya pada tatapan marah Longchen. Ini pasti disengaja. Longchen yakin akan hal itu. Dia punya lebih dari cukup waktu untuk menjelaskannya sambil menuangkan anggur tetapi tidak. Hanya bertingkah seolah dia ingin mengatakan sesuatu ketika dia sudah menelannya. Baik, anggur ini, Longchen tiba-tiba menemukan bahwa suaranya telah berubah. Itu lebih kasar, seperti banteng tua. Ming Chang Yue tertawa. Merasa seperti dia kurang sopan, dia berbalik. Apa yang sedang terjadi? Longchen mengamuk. Suara ini bukan miliknya. Itu sangat jelek, seperti kentut sapi tua. Bahkan dia tidak tahan. Saat Ming Chang Yue berhasil menahan tawanya dan melihat ke belakang, tatapan marah Longchen membuatnya tertawa sekali lagi. Akhirnya, Ming Chang Yue mengarahkan jari ke tenggorokan Longchen. Perasaan sejuk dan menyegarkan menu perasaan terbakar itu. Melihat bahwa dia masih marah, dia berkata, itu benar-benar anggur, dan anggur tingkat tinggi dari tingkat dewa pada saat itu. Saya biasanya hanya mau minum sedikit sesekali. Tetapi karena Anda adalah seorang fana, Anda tidak dapat melakukan kontak dengan energi semacam itu, sehingga secara alami membakar tenggorokan Anda. Petik 2. Kau yakin tidak menipuku? Tanya Longchen. Dia menyadari bahwa suaranya telah kembali normal. Saya yakin, Ming Chang Yue mengangguk. Baik, selamat tinggal. Longchen mengangguk dan bangkit. Apakah kamu tidak ingin berbicara? Anda pergi seperti ini. Apakah kamu marah? Ming Chang Yue sedikit penasaran. Jika Anda benar-benar marah dan bahkan tidak memiliki sedikit daya tahan ini, bagaimana Anda akan mencapai sesuatu yang besar? Cih, siapa bilang aku ingin mencapai sesuatu yang besar? Saya berharap saya bisa menjadi petani tua dengan sekelompok istri untuk menjaga tempat tidur saya tetap hangat. Ragu-ragu, Longchen duduk kembali. Dia belum menyelesaikan misinya. Mari kita terus berbicara. Anda dapat menyimpan anggur kencing kucing Anda. Saya akan memberi Anda beberapa anggur terbaik saya. Petik 2. Longchen mengeluarkan kendi anggur dari ruang kekacauan utamanya. Ming Chang Yue menggelengkan kepalanya. Satu suap anggur surgawi ini setara dengan puluhan tahun berkultivasi, tetapi Anda tidak cukup diberkati untuk menikmatinya. Anggur adalah anggur, sedangkan obat adalah obat. Yang pertama memiliki ranahnya sendiri untuk dinikmati, sedangkan yang kedua harus diambil untuk sebuah tujuan. Yang satu pasif, yang satu aktif. Meskipun anggur yang saya kumpulkan ini berasal dari dunia fana, itu telah memanifestasikan grandaonya sendiri. Bahkan sebagai dewa yang mengendalikan seluruh dunia, beberapa hal tidak dapat diubah. Misalnya, hati dapat menyeret manusia dan dewa tanpa perbedaan. Semua makhluk hidup harus melintasi lautan kepahitan. Semua makhluk hidup harus melintasi lautan kepahitan, Ming Chang Yue tampaknya terpengaruh oleh kalimat terakhir Longchen. Ini, coba dulu semangkuk anggur ini. Jika Anda bersedia, Anda dapat menghilangkan energi dewa Anda terlebih dahulu dan menikmatinya dengan sikap seorang manusia. Itu akan memberimu pemahaman yang lebih besar. Longchen menyerahkan mangkuk anggur padanya. Ming Chang Yue ragu-ragu sedikit sebelum sebuah rune menyala di dahinya dan kemudian menghilang. Longchen jelas merasakan auranya berubah. Dia bukan lagi dewa tertinggi tetapi lebih seperti wanita sejati. Longchen terkejut di dalam. Ming Chang Yue benar-benar menghilangkan energi dewanya. Itu semacam kepercayaan padanya. Jika dia berkolusi dengan Leng Yu Yan dan menyerangnya bersama saat ini, dia tidak akan bisa menolak. Tanpa disadari, perasaan lembut baru muncul di hatinya. Kepercayaan adalah sesuatu yang sangat sulit didapat. Meskipun dia adalah dewa, karena seni tubuh hegemon bintang sembilan, dia masih bisa merasakan perubahan emosinya. Bahkan dia tidak mengerti ini. Saat kamu meminumnya, biarkan wine melewati kedua sisi lidahmu dan menyatu di tenggorokanmu. Jangan menatapku seperti itu, aku tidak menipumu. Longchen buru-buru mengangkat tangannya dengan tidak bersalah saat melihat Ming Chang Yue menatapnya dengan waspada. Ming Chang Yue secara alami waspada setelah betapa marahnya dia ketika dia menawarinya anggur. Apakah ini pembalasan? Tapi kemudian memikirkannya, dia merasa itu menggelikan. Bagaimana bisa sesuatu dari dunia fana menyakitinya? Dia membiarkan anggur masuk ke mulutnya sesuai dengan metode Longchen. Anehnya, anggur itu seperti air jernih ketika menyentuh ujung lidahnya, lalu ketika melewati kedua sisi lidahnya, secara bertahap mengeluarkan rasanya sebelum akhirnya menyatu di tenggorokannya. Dia terkejut menemukan bahwa ketika dua aliran bertemu, rasa baru muncul. Meskipun rasa anggurnya tidak terlalu kuat, dia merenungkannya untuk waktu yang lama. Dia belum pernah minum anggur seperti itu. Anggur yang enak, puji Ming Chang Yue. Anggur ini disebut merah-merah. Ini adalah anggur seratus bunga yang sangat, sangat biasa. Saat memasuki mulut, energi anggur dilepaskan secara perlahan. Sisi kiri melahirkan rasa manis, sedangkan sisi kanan melahirkan kepahitan. Mereka maju bersama dan kemudian bergabung, mencerminkan penyatuan Yin dan Yang. Itulah inti dari anggur ini, jelas Longchen. Ming Chang Yue minum seteguk lagi setelah mendengar ini. Dia mengalami sensasi yang tidak dia sadari pertama kali. Memang benar, sisi kirinya manis dan sisi kanannya pahit. Ketika mereka bergabung, rasa baru lahir. Anggur terbaik dari dunia dewa bukanlah anggur yang sesungguhnya, mereka adalah anggur obat. Aspek, baik, tentang mereka mengacu pada efek obatnya, bukan rasa. Sebenarnya, semakin halus anggurnya, semakin buruk rasanya. Saya tidak menyangka akan menjadi katak di dasar sumur. Dunia fana sebenarnya memiliki anggur yang begitu bagus. Mengapa ada orang yang bermimpi menjadi dewa atau abadi dengan anggur seperti itu? Ming Chang Yue menghela nafas secara emosional. Long Chen bertepuk tangan memuji. Nona Chang Yue, pertanyaan ini sangat bagus. Mari kita bahas sedikit. Silakan, coba anggur ini. Petik 2 Long Chen menyerahkan semangkuk anggur lagi. Anggur ini berwarna emas seperti madu, tetapi mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Bagaimana aku bisa meminumnya kali ini? Tanya Ming Chang Yue. Dengan mulutmu. Ming Chang Yue tertawa. Bagaimana lagi? Maksudku jika ada sesuatu yang istimewa? Tidak, minumlah sesukamu. Petik 2 Ming Chang Yue meminum anggur dan langsung diliputi oleh ledakan rasa. Namun, ketika dia mencicipinya dengan hati-hati, ada sedikit rasa pahit di dalam rasa manisnya. Setelah itu, Long Chen memberinya semangkuk anggur lagi. Ming Chang Yue meminumnya dan mengerutkan kening karena kepahitannya. Apa yang kamu rasakan? Tanya Long Chen. Mangkuk pertama anggur ini memiliki sedikit rasa pahit di dalam rasa manisnya, tetapi mangkuk kedua penuh dengan kepahitan, kata Ming Chang Yue. Long Chen tersenyum. Mangkuk pertama adalah kepahitan di dalam rasa manis, sedangkan mangkuk kedua adalah rasa manis di dalam kepahitan. Kenapa aku tidak merasakan hal seperti itu? Tanya Ming Chang Yue. Long Chen tidak menjawab. Dia menyerahkan semangkuk anggur lagi. Ketika Ming Chang Yue meminum mangkuk ini, dia akhirnya merasakan rasa manis itu. Long Chen akhirnya menjelaskan, inilah sebabnya saya mengatakan bahwa masih banyak prinsip yang sama untuk manusia dan dewa. Tiga mangkuk anggur itu sama. Sejujurnya, saya juga bingung seperti Anda. Dibandingkan dengan kepahitan, kami lebih suka rasa manis. Jejak kepahitan dalam rasa manis mudah dirasakan. Tetapi rasa manis sekecil apapun dalam kepahitan mudah diabaikan. Ketika kita kesakitan, kita menutup mata terhadap hal-hal yang kita anggap remeh. Saat kita bahagia, hal-hal yang tidak menyenangkan mudah diperhatikan. Indera perasa kita sama dengan persepsi kita. Keinginan kita sendiri menipu kita ke dalam persepsi yang salah ini. Ming Chang Yue merenungkan penjelasan ini. Long Chen melanjutkan, Jangan membahas semua itu sekarang. Mari kita terus mencoba lebih banyak anggur. Setiap anggur ini memiliki wilayahnya sendiri. Jika Anda menyukainya, saya ingin Anda menceritakan sebuah kisah tentang anggur berikutnya. Ini adalah anggur keempat. Pikiran Ming Chang Yue ada di mana-mana seolah-olah dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan setiap anggur. Ketika dia melihat anggur keempat, dia terkejut. Ada dua jenis energi yang terjalin di dalam anggur. Anggur macam apa ini? Anggur penggabungan harmonis Yin dan Yang. Bab 2287 banding 2287. Penggabungan anggur yang harmonis Yin dan Yang. Mengapa itu terdengar hampir mesum? Yin dan Yang bersatu. Ming Chang Yue menatap Long Chen. Long Chen tersenyum. Nama anggur ini mungkin terdengar sedikit aneh, tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Anggur ini dibuat oleh Master Istana Dewa Anggur. Posisinya di Istana Dewa Anggur hanya berada di urutan kedua setelah imam besar. Dia jarang keluar, dan bahkan Long Chen hanya melihatnya dua kali. Ming Chang Yue jelas curiga bahwa ini adalah salah satu anggur pecinta itu. Ketika Long Chen mengatakan namanya secara khusus, ekspresinya menjadi sedikit menyedihkan, meningkatkan kecurigaannya. Namun, ketika dia memikirkannya, sesuatu dari dunia fana tidak dapat menyakitinya bahkan dengan dia menekan energi dewanya. Ditatap, Long Chen hanya bisa batuk dengan canggung. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal seperti itu? Penjelasan akan menutupinya dan menerima bahwa itu benar. Long Chen hanya bisa menunjukkan dengan tangannya untuk minum. Ming Chang Yue menyesap anggur. Dua aliran energi yang berbeda menari-nari di lidahnya, menciptakan perasaan yang tak terlukiskan. Anggur penggabungan harmonis yin dan yang ini sangat ajaib. Anda dapat mengujinya. Minum tiga suap, masing-masing lebih besar dari yang terakhir, kata Long Chen. Ming Chang Yue minum sesuai dengan metodenya. Energi anggur tumbuh, membentuk gelombang kuat di dalam mulutnya. Kombinasi yin dan yang menyegarkan pikirannya. Anggur ini dibuat oleh master komunitas anggur. Ada 50 formula untuk membuatnya, tetapi pada kenyataannya, Anda hanya bisa mencicipi 49 di antaranya. Salah satunya hilang dalam proses pembuatan anggur, kata Long Chen. Mengapa demikian? Ming Chang Yue tidak mengerti bagaimana itu mungkin. Long Chen tersenyum. Tampaknya para dewa mengolah jalan yang sama sekali berbeda dan tidak menyadari penipuan penceritaan umat manusia. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, ada 50 jalan, tetapi hanya 49 yang bisa digunakan. Kosmos tidak lengkap, langit dan bumi tidak penuh. Justru karena inilah segudang tau dapat ada dan berevolusi. Botol berisi kacang yang dikemas sedemikian rapat sehingga tidak bisa bergerak menjadi mati, tetapi jika sebagian kacang dikeluarkan, maka yang tersisa dapat dengan bebas bergerak. Ketika mereka bergerak, dunia di dalam botol itu hidup. Kemudian botol dapat mengisi tong, dan dengan prinsip yang sama, botol harus memiliki ruang sendiri untuk bergerak. Di atas botol anggur dan tong anggur adalah gudang anggur dan rumah anggur, semuanya tumbuh lebih besar hingga mencapai bintang, kosmos. Prinsipnya tidak pernah berubah. Sebaliknya, kosmos berisi pergerakan ruang dan waktu, serta segala sesuatu di antaranya. Bagaimana mereka bisa bergerak? Justru karena sedikit yang hilang, mereka selalu bisa berubah. Tidak ada yang namanya kesempurnaan mutlak di dunia ini karena kesempurnaan itu sudah mati. Ming Chang Yue berdiri tanpa menyadarinya, matanya bersinar. Kata-kata Long Chen telah menyentuh hatinya. Simpul di dalam hatinya mulai terurai. Hal-hal yang tidak bisa dia lihat sebelumnya menjadi jelas. Long Chen senang dengan reaksinya. Prinsip ini dan yang lainnya adalah intuisi seni tubuh hegemon bintang 9. Seni tubuh hegemon bintang 9 seperti skalanya sendiri yang mampu mengukur alam semesta tanpa batas. Dia cukup senang melihat bahwa bahkan seorang dewa pun bisa dikalahkan oleh apa yang dia katakan. Ayo, duduk. Mari kita bicara lebih banyak. Long Chen minum anggur sebanyak yang dilakukan Ming Chang Yue, jadi dia secara pribadi mengalami efeknya. Mampu mengikuti dewa membangkitkan keberaniannya, dan dia menariknya ke bawah. Anehnya, dia benar-benar duduk dengan patuh. Mengambil mangkuk yang dia berikan padanya, dia bersulang dengannya dan minum. Terima kasih. Inti dari teori Anda ini benar-benar bermanfaat bagi saya, kata Ming Chang Yue. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang dari dunia fana dapat mengatakan sesuatu yang bahkan lebih menggugah pikiran daripada kitab suci abadi dan kanon surgawi. Teori Long Chen sederhana dan mudah dimengerti, tetapi pada kenyataannya, ketika dia memikirkannya, itu mengandung keajaiban tanpa akhir yang membuatnya menghela nafas. Long Chen mematikan anggur lagi, bersulang dengannya. Mari kita minum dulu sebelum kembali ke pertanyaan yang kamu ajukan. Pertanyaan yang saya ajukan. Ming Chang Yue terkejut. Tanpa dia sadari, wajahnya mulai memerah karena anggur. Sudahkah kamu lupa? Anda bertanya mengapa seseorang bermimpi menjadi dewa atau abadi ketika ada anggur yang begitu baik di dunia fana? Petik 2. Benar? Aku memang mengatakan itu. Ming Chang Yue tersenyum, mengambil inisiatif untuk benar-benar menuangkan anggur untuk Long Chen. Dia menatapnya dengan penuh harap. Sepertinya dia sangat menikmati minum dan mengobrol dengan Long Chen. Long Chen sangat gembira. Seorang dewa secara pribadi menuangkan anggur untuknya. Itu sudah cukup baginya untuk membual seumur hidup. Kali ini, izinkan saya bersulang untuk pembelajaran dan pemahaman Anda. Ming Chang Yue mengangkat mangkuknya. Bersulang. Long Chen tertawa dan bersulang. Long Chen merasakan anggur mulai menghampirinya. Dia diam-diam menatap Ming Chang Yue, melihat dia tidak memiliki banyak perubahan selain menjadi sedikit lebih cerah. Jika ini terus berlanjut, dia akan kehilangan toleransi alkohol. Tidak dapat diterima. Dia sudah melepaskan energi dewanya. Bagaimana dia bisa minum begitu banyak? Long Chen sudah siap. Semua anggur ini dipilih dengan cermat. Meskipun saat meminumnya, rasanya tidak terlalu kuat. Namun jika digabungkan, efeknya luar biasa. Bahkan Long Chen tidak berani minum sebanyak ini secara normal. Dia mulai tidak tahan. Dia pernah meminum anggur ini dengan guyang dan yang lainnya. Dan sebagai hasilnya, mereka pingsan setelah hanya satu mangkuk, tidak bangun selama tiga hari. Namun, Ming Chang Yue telah meminum selusin kendi dan masih baik-baik saja. Aku tidak bisa terus seperti ini. Dia akan menghancurkanku. Dia melihat Ming Chang Yue menuangkan lebih banyak anggur. Sepertinya dia ingin terus minum dan minum. Kali ini, ketika Long Chen minum, dia mengaktifkan ruang kekacauan utama, mengirim anggur ke dalam. Tapi di luar, sepertinya dia meminumnya. Aku sudah bersulang untukmu dengan tiga mangkuk anggur sekarang. Itu bisa dihitung sebagai permintaan maaf atas kepanasan saya. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita sebelumnya, kata Ming Chang Yue. Tampaknya roti panggang ini adalah permintaan maaf untuk anggur suci yang dia ambil. Long Chen mengeluarkan kendi anggur lagi dan menuangkannya. Saya sebelumnya mengatakan bahwa pertanyaan Anda ini sangat bagus. Aku tidak berbicara manis. Anda memukul paku tepat di kepala dan menemukan fondasi setiap makhluk hidup. Petik 2. Yayasan apa? Menginginkan. Long Chen meletakkan kendi anggur di samping dan tidak melanjutkan minum. Bahkan jika dia mengirim anggur ke ruang kekacauan utama, beberapa di antaranya masih dilepaskan ketika memasuki mulutnya. Dia harus memperlambat. Keinginan tidak baik atau buruk. Namun banyak orang yang menganggapnya negatif. Keinginan adalah apa yang mendorong kita maju. Ini memberi kita rasa haus untuk mengeksplorasi makna hidup yang sebenarnya. Tetapi ketika keinginan tidak memiliki batas dari akal, itu akan meledak dan memakan seseorang. Bagi manusia, keinginan dasar adalah memiliki cukup makanan untuk dimakan dan memiliki tempat tidur yang hangat. Setelah itu, mereka akan berkeinginan tidak perlu khawatir akan kebutuhan pokok. Setelah itu, mereka akan semakin menginginkan, menjadi bangsawan, menjadi kaisar, tidak pernah mati. Long Chen sengaja berhenti dan minum seteguk anggur. Terpesona, Ming Chang Yue bertanya, apa yang terjadi setelah tidak pernah mati? Setelah tidak pernah mati adalah mencari kematian dengan cara yang semewah mungkin. Ming Chang Yue tersenyum. Apakah kamu memberiku kutukan berputar-putar? Sebagai nether god, dia tidak pernah mati. Tetapi untuk menerobos ke tingkat yang baru, dia telah memisahkan diri. Apakah itu mencari kematian dengan cara yang mewah? Long Chen juga tersenyum. Saya tidak akan berani. Saya hanya bermaksud bahwa keinginan orang tidak ada habisnya. Setelah memuaskan satu keinginan, yang baru akan muncul. Itu menciptakan satu demi satu gol. Baik manusia maupun dewa memiliki keinginan, sehingga mereka memiliki tujuan. Namun, banyak orang diliputi oleh keinginan mereka dan hanya melihat tujuan mereka, mengabaikan banyak hal penting lainnya. Hal-hal penting apa? Long Chen mengganti anggur, dan Ming Chang Yue meminum semangkuknya. Dia menatap matanya. Ya, hal itu disebut kebahagiaan. Ming Yue, Bolehkah aku bertanya padamu, apakah kamu bahagia? Senang. Ming Chang Yue menatapnya. Matanya memerah karena emosi. Dia sepertinya mengingat sesuatu dari masa lalu yang telah menyakitinya. Niat membunuh mulai muncul di matanya. Long Chen melompat. Jika niat membunuhnya terwujud, energi dewanya akan kembali. Semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Long Chen mengubah topik pembicaraan, meraih tangannya dan bergegas pergi. Bab 2288 banding 2288. Kau membawaku kemana? Kamu bahkan tidak tahu tempat ini. Ming Chang Yue mengikuti saat Long Chen menariknya terbang dari menara, tetapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ada sebuah kota di sana. Ayo pergi bersenang-senang. Long Chen menunjuk ke sebuah kota di kejauhan. Itu kota Miluo, tempat tinggal bagi orang-orang biasa di Neterworld. Apa yang menarik dari tempat itu? Juga, meskipun terlihat dekat, ada tiga ruang terpisah di antara kami. Bagimu, dibutuhkan setidaknya tiga tahun perjalanan untuk sampai ke sana. Ming Chang Yue sedikit mengernyit. Apa? Sejauh itu. Tapi kamu pasti punya cara. Long Chen terkejut, tetapi kemudian dia tersenyum. Melihat penampilannya yang penuh harapan, dia tidak merasa senang untuk menolak. Ming Chang Yue melambaikan tangannya, dan Rune mengembun menjadi portal. Ketika mereka keluar, mereka berada di dalam kota yang ramai. Long Chen melihat ke belakang dan melihat bahwa portal itu telah menghilang. Lebih jauh lagi, dia tidak dapat melihat menara tulang tempat mereka berada sekarang. Keabadian dan manusia terpisah. Anda tidak dapat melihat menara dari sini melalui tiga ruang. Orang-orang ini juga tidak bisa melihat kita, kata Ming Chang Yue. Apa tiga ruang itu? Tanya Long Chen. Tiga ruang mengacu pada tiga kekosongan. Kekosongan Tau Surgawi, kekosongan penghalang dunia, dan kekosongan kehidupan. Saya telah menguji ketiga rongga ini sebelumnya, dan itu cukup mistis. Mereka memisahkan Neterward dari dunia fana. Dewa dapat turun ke dunia fana, tetapi bagi manusia untuk melewati tiga kekosongan membutuhkan kenaikan. Setelah naik, mereka tidak bisa kembali. Tiga kekosongan memisahkan masa lalu dan masa depan mereka. Hanya aku, penguasa Neterward, yang bisa dengan bebas lewat. Bahkan Leng Yu Yan tidak dapat mencapai tempat ini, kata Ming Chang Yue. Long Chen terkejut. Apakah ini berarti bahwa tiga rongga adalah penghalang terakhir dari para ahli benua surga bela diri? Setelah ditembus, Anda naik menjadi dewa atau abadi. Petik 2. Ming Chang Yue menggelengkan kepalanya. Itu tidak sama. Saya telah pergi ke benua surga bela diri Anda. Hukumnya sama sekali berbeda. Benua surga bela diri memiliki roh kepahlawanan sendiri yang melindunginya. Bahkan bagi saya, saya harus menanggalkan sebagian besar energi surgawi saya untuk masuk. Kalau tidak, saat itu, Ming Chang Yue berhenti di sana, dan Long Chen merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Dia tahu apa yang dia maksud. Namun, dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Apa roh-roh heroik itu? Bahkan kamu harus takut akan hal itu. Apakah itu sovereign? Tidak. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang sovereign mengancam dewa? Jika mereka sekuat itu, bagaimana mereka semua bisa mati? Saya tidak yakin. Kekuatan mereka terhubung dengan hukum benua surga bela diri. Jika saya ingin menginjakan kaki di benua itu, saya harus mengikuti aturan mereka. Biarkan saya mengatakannya kepada Anda dengan cara ini. Benua surga bela diri bukanlah benua biasa. Saya telah mengamatinya untuk waktu yang lama, dan saya menduga itu adalah inti dari bidang bintang, kata Ming Chang Yue. Inti dari bidang bintang. Apa itu? Dunia ini jauh lebih luas dari yang bisa Anda bayangkan. Sebuah bintang tunggal dapat menimbulkan kehidupan, sementara itu sendiri juga hidup. Setelah ribuan atau puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu bintang terhubung, mereka membentuk lintasannya sendiri dan menjadi medan bintang. Mereka bergerak menurut ritme yang ditentukan, dan yang bertanggung jawab atas ritme itu adalah intinya. Itu pasti bintang yang kuat. Namun, tampaknya benua surga bela diri bukanlah inti yang lengkap. Itu telah rusak parah dan tampaknya diambang kehancuran. Meskipun begitu, ia masih memiliki hukum kuatnya sendiri yang bahkan harus aku patuhi. Long Chen tidak menyangka benua surga bela diri menjadi keberadaan seperti itu. Apakah kerusakannya mengacu pada pertempuran era abadi? Untuk pertempuran untuk merusak inti dari bidang bintang, tingkat ahli apa yang telah bertarung saat itu? Mereka sudah keluar topik. Mereka tidak dapat melanjutkan seperti ini karena Long Chen melihat bahwa Ming Chang Yue mulai membuang efek anggur. Mari kita tidak membicarakan ini. Apakah Anda tahu mengapa saya membawa Anda ke sini? Petik 2 Akulah yang membawamu ke sini, koreksi Ming Chang Yue. Batuk, jika kamu mengatakannya seperti itu, maka kamu baik, kamu benar. Long Chen ingin berdebat, tetapi dia merasa tidak punya dasar untuk berdiri. Ming Chang Yue tersenyum pada kecanggungannya dan menganggapnya menarik. Dia merasa santai di sekelilingnya seolah-olah dia bisa bebas dari batasan. Mari kita memahami kebenaran tentang kehidupan. Long Chen meraih tangan Ming Chang Yue. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, memutuskan untuk tidak melawan tangannya. Dia berjalan di sampingnya. Mereka mencapai gerbang kota dengan tiga huruf kursif tertulis di atasnya. Long Chen tidak mengenali mereka. Kota Miluo. Yuk, ketiga karakter ini ditulis dengan baik, tetapi mereka jelas tidak memiliki kekuatan. Long Chen mengangguk saat dia berjalan. Ming Chang Yue tertawa, ini adalah gerbang sangyang. Ekspresi Long Chen menegang. Dia memiliki keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri. Dorongannya untuk bertindak serba tahu akhirnya kehilangan lebih banyak lagi wajahnya. Namun, siapa Long Chen? Kulitnya lebih tebal dari tembok kota. Tentu saja aku tahu ini adalah gerbang sangyang. Saya hanya merasa bahwa kota Miluo yang megah ini tidak boleh memiliki kaligrafi yang layak untuk menulisnya dengan sangat buruk. Petik 2. Ming Chang Yue tidak berdalih dengannya. Dia hanya menatapnya dengan senyum penuh pengertian. Long Chen pura-pura tidak melihat tatapan itu. Tempat ini sangat mirip dengan benua surga Beladiri. Ada banyak pembudidaya di sekitar. Namun, aura mereka berbeda dari orang-orang di benua surga Beladiri. Meskipun begitu, Long Chen masih bisa memperkirakan kekuatan mereka. Berdasarkan perkiraannya, orang-orang terkuat di sini hanya sebanding dengan ahli transformasi jiwa. Mereka tidak dapat mengancamnya. Namun, saat dia berjalan di jalanan, semakin banyak tatapan ingin tahu yang mengarah padanya, membuatnya merasa tidak pada tempatnya. Apakah mereka mengenali saya sebagai orang luar? Basis kultivasi Anda lebih tinggi dari mereka sehingga mereka tidak bisa membedakan level Anda. Sedangkan saya, mereka bahkan tidak bisa melihat saya, kata Ming Chang Yue. Long Chen tiba-tiba menyadari apa masalahnya. Dia memegang tangan Ming Chang Yue, tetapi jika dia tidak terlihat oleh mereka, postur berjalannya pasti tampak tidak wajar bagi mereka. Jangan main-main. Kalau tidak, orang lain akan menganggapku gila, keluh Long Chen. Ming Chang Yue tersenyum dan menjelma menjadi manusia fana ini. Dia sangat mencolok dalam gaun hitamnya. Tampaknya dunia fana tidak pernah memunculkan gaun seperti itu. Adapun Long Chen, dia mengenakan jubah hitam yang serasi dengan gaunnya. Mereka berdua terus menyusuri jalan, melihat sekeliling mereka. Long Chen berkata, semua orang bergegas untuk tujuan mereka sendiri. Itu semua karena keinginan mereka. Setiap orang memiliki tujuan yang berbeda dan berjuang untuk itu. Orang biasa dan kaisar keduanya memiliki tujuan masing-masing untuk diperjuangkan. Tetapi banyak orang bahkan tidak tahu untuk apa mereka bekerja. Hanya beberapa orang yang dapat mengambil jeda dan bertanya pada diri sendiri apa yang mereka lakukan. Lalu apakah kamu bertanya pada dirimu sendiri? Ya, saya sering bertanya pada diri sendiri berulang-ulang, mengapa saya hidup? Lalu apa jawabanmu? Saya hidup untuk memastikan orang yang saya cintai dan orang yang mencintai saya bisa damai dan bahagia, kata Long Chen. Ming Chang Yue tertarik pada tatapan Long Chen saya pada saat itu. Detak jantungnya semakin cepat tanpa dia sadari. Tampaknya ada nyala api yang menyala di dalam matanya. Itu membuatnya tegang dan bingung harus berbuat apa. Mereka berdua melanjutkan dan mengalami hal-hal yang ditawarkan dunia ini. Mereka lupa tentang basis kultivasi mereka, bergabung ke dunia yang sibuk ini. Pada awalnya, Ming Chang Yue jelas tidak nyaman. Tetapi ketika Long Chen membimbingnya, dia secara bertahap melupakan statusnya sebagai dewa, menggunakan sudut pandang orang biasa untuk melihat dunia ini. Dewa tertinggi adalah eksistensi yang kesepian, sementara dunia fana seperti sarang semut di matanya. Dia tidak pernah terlalu memperhatikan mereka. Namun, hari ini, dia berjalan melalui dunia fana, dan dia menemukan bahwa itu tidak serendah yang dia bayangkan. Dia juga melihat emosi dunia fana. Dia melihat seorang gadis memegang permen yang tersandung. Permennya menjadi tertutup lumpur dan tidak bisa dimakan. Ibu gadis itu memarahinya saat dia mengeluarkan tiga koin dari dompet yang kusut, membelikannya sebatang permen baru. Melihat betapa senangnya gadis itu, Ming Chang Yue menatap diam untuk waktu yang lama. Long Chen berkata, itu adalah satu-satunya koin yang dia miliki. Mungkin membeli sebatang permen itu berarti dia harus kelaparan malam ini. Tapi di matanya, kebahagiaan gadis itu adalah yang terpenting. Mungkin bagi orang lain itu bodoh. Tiga koin itu bisa membeli selusin roti untuk membuatnya kenyang selama sehari. Tapi terkadang hidup memang seperti itu. Sepatu hanya pas di kaki kanan, dan kebahagiaan hanya bisa diwujudkan oleh diri sendiri. Ada apa? Long Chen tiba-tiba melihat bahwa Ming Chang Yue mulai menangis. Dia mengulurkan tangan dan menghapus air matanya. Ming Chang Yue tidak mengatakan apa-apa. Dia membiarkannya menghapus air matanya. Bahkan setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Long Chen tahu bahwa dia ditakdirkan. Efek anggur telah benar-benar memudar. Dia tidak tahu apa yang bisa dia gunakan untuk mencabut dawai hatinya. Energi dewanya perlahan kembali, jadi dia tidak lagi bisa mempertahankan sikap manusia. Ming Chang Yue tidak ingin terus berjalan-jalan, jadi dia membawa Long Chen ke gunung di luar kota. Setelah itu, dia berdiri di samping air terjun, menyaksikan air jatuh untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Long Chen, aku punya satu pertanyaan untukmu. Pada hari itu, ketika Anda melompat, apakah Anda memikirkan saya? Bab 2289 banding 2289. Long Chen pertama kali dikejutkan oleh pertanyaan ini, tetapi dia kemudian mengangguk. Melihatnya mengangguk, riak emosi muncul di mata Ming Chang Yue. Dia benar-benar bersandar di lehernya dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Katakan padaku, seberapa banyak Anda memikirkan saya dan seberapa banyak Anda memikirkannya? Tanya Ming Chang Yue, matanya terpejam. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak terlalu banyak berpikir. Yang kupikirkan hanyalah aku tidak bisa membiarkan salah satu dari kalian mati. Aku harus menyelamatkan kalian berdua. Kalian berdua adalah wanitaku, dan jika salah satu dari kalian mati, aku akan cukup kesakitan untuk mati. Kali ini, Long Chen tidak berniat mengguncang emosinya. Dia mengatakan yang sebenarnya, jika Ming Chang Yue meninggal, Leng Yue Yan akan mati bersamanya. Selain itu, dia selalu merasa bersalah terhadap Ming Chang Yue, serta emosi lain yang tidak jelas. Long Chen, cium aku. Ming Chang Yue tiba-tiba memerah dan menatap Long Chen. Masih ada sedikit air mata di wajahnya. Meskipun dia terlihat sama dengan Leng Yue Yan, Long Chen bisa dengan jelas merasakan isi hatinya. Pada saat ini, dia bukan dewa. Dia telah membuang semua kepura-puraannya, menjadi seorang gadis yang membutuhkan cinta. Keduanya saling membenamkan diri. Jubah hitam Ming Chang Yue berubah menjadi rune hitam yang membentuk tenda di sekitar mereka berdua. Untuk pertama kalinya, Long Chen merasakan perasaan hangat. Ming Chang Yue tidak sekuat Leng Yue Yan. Sebaliknya, dia tunduk pada Long Chen. Setelah waktu bahagia mereka bersama, Long Chen berbaring di tanah, sebuah lengan melingkari pinggang Ming Chang Yue. Apakah kamu takut aku kabur? Ming Chang Yue tersenyum ringan, berbaring di dadanya seperti kucing. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Begitu saya bangun, mimpi itu mungkin hilang, desah Long Chen. Dia tidak merasa ini nyata. Ini benar-benar terasa seperti mimpi. Dewa juga bermimpi, tanya Long Chen dengan rasa ingin tahu. Bukankah kamu yang mengatakan bahwa terkadang dewa dan manusia itu sama? Ming Chang Yue menyusup ke leher Long Chen. Long Chen, terima kasih. Anda telah mengizinkan saya untuk memahami banyak hal. Namun, apakah Anda tidak khawatir bahwa Leng Yue Yan akan memiliki pendapat tentang ini? Apa yang akan dia lakukan jika dia tahu di masa depan? Petik 2. Dia, biarkan dia mencari tahu, kata Long Chen acuh tak acuh. Di dalam, dia berpikir bahwa dialah yang menyuruhnya untuk merayunya. Tahan, di masa depan. Bukankah kalian berdua bisa merasakan satu sama lain? Tanya Long Chen tiba-tiba. Saling merasakan. Bagaimana itu mungkin? Meskipun kami pernah menjadi satu, untuk bersembunyi dariku, dia memutuskan ikatan kami, membuat jiwa kami terpisah. Kami tidak bisa merasakan satu sama lain, kata Ming Chang Yue. Jadi, Leng Yue Yan telah menipunya. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia menghela nafas, sebagian marah dan sebagian bahagia. Apa yang sedang dilakukan Leng Yue Yan? Long Chen, Ming Chang Yue mulai mengatakan sesuatu tetapi kemudian menutup mulutnya. Lupakan. Apa itu? Tanya Long Chen. Jangan tanya. Saya tidak ingin membawa Anda karma. Tetapi saya harus memperingatkan Anda bahwa Anda memiliki sesuatu yang memiliki kekuatan. Kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kekuatan semacam itu mungkin berasal dari satu hal, teknik kultivasi tertentu. Namun, orang dengan kekuatan seperti itu selalu memiliki nasib yang bermasalah. Bahkan kadang, gemuruh tiba-tiba terdengar dari langit dan bumi. Ming Chang Yue segera menutup mulutnya dan baru kemudian gemuruh itu memudar. Ming Chang Yue memandang Long Chen. Long Chen sudah tercengang. Bahkan seorang dewa pun tidak bisa mengatakannya. Karma macam apa itu? Dari mana karma itu berasal? Kitab Nirwana, Seni tubuh hegemon bintang 9. Manik kekacauan utama. Atau darah esensi naga biru. Beberapa hal tidak bisa diucapkan. Bahkan berjalan memutar sudah terasa. Saya yakin Anda cukup pintar untuk mengetahuinya cepat atau lambat, kata Ming Chang Yue. Dia melambaikan tangannya, menghilangkan tanda hitam di sekitar mereka dan mengungkapkan langit yang cerah. Dia memegang Long Chen dengan hangat saat mereka bangun. Long Chen masih merasa seperti sedang bermimpi. Perubahan sikapnya agak sulit dipercaya baginya. Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan adalah orang-orang yang sombong dan angkuh. Dibandingkan dengan Ming Chang Yue, Leng Yu Yan sebenarnya ramah. Karena menjadi penguasa dunia, Ming Chang Yue selalu memberi orang perasaan hormat bawaan. Namun, sekarang, Long Chen merasa bahwa Ming Chang Yue yang lebih hangat dan lebih dekat dengannya, sementara Leng Yu Yan yang mendominasi. Apakah kamu tahu mengapa Leng Yu Yan suka kontrol? Tanya Ming Chang Yue seolah dia bisa membaca pikirannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Itu karena pada awalnya, ketika saya membelah jiwa saya untuk menciptakannya, saya memberinya jejak kebaikan saya. Saya ingin menghapus sedikit kebaikan itu, jadi saya mengirimnya ke jalan rusak, membuat wajahnya dibantai tanpa ampun. Saya berharap kebaikannya akan hancur dalam keputus asaan dan pertumpahan darah itu. Namun, aku terlalu bodoh. Seperti yang Anda katakan, seseorang yang termakan oleh keinginannya menjadi buta. Ketika Leng Yu Yan membangunkan pedang tulangnya, dia sudah merasakan keberadaanku. Saat dia tumbuh, dia melihat semakin banyak hal yang salah. Dia mulai mencari kesempatan untuk melawanku. Dia memburu para jenius jalur korup dengan harapan menemukan seorang jenius tak tertandingi yang bisa tumbuh bersamanya untuk bertarung melawanku. Pada akhirnya, dia menemukanmu, tapi kemudian dia jatuh cinta padamu. Cinta juga membuat seseorang menjadi bodoh. Dia tidak mau menarikmu ke dalam perjuangan kami dan menyerah untuk memburumu. Namun, takdir sulit dikendalikan. Pada akhirnya, kami bertiga masih terikat erat satu sama lain. Tapi Leng Yu Yan dimulai sebagai bagian dari diriku yang aku pisahkan. Dia selalu berada dalam posisi yang lebih lemah, jadi dia membutuhkan kendali mutlak untuk membuatnya merasa aman, kata Ming Chang Yue. Tidak heran Leng Yu Yan telah melakukan apa yang telah dia lakukan. Dia selalu berusaha untuk membalikkan keadaan dan mendapatkan kendali. Sebuah portal muncul. Ming Chang Yue dan Long Chen melangkah masuk, muncul kembali di puncak menara. Meja dan kursi dan bahkan kendi anggur masih ada di sana. Ming Chang Yue tersenyum. Apakah kamu ingin terus minum dan mendiskusikan dao? Semua yang saya katakan hanyalah omong kosong. Aku hanya membual, Chang Yue, karena kita sekarang sangat dekat. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kabar saudara-saudariku? Ini adalah pertanyaan penting. Dia telah terpisah dari Dragon Blood Legion untuk waktu yang lama sekarang. Dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Jangan khawatir. Paru pertama dari jalur Netter Passage tidak berbahaya. Ini babak kedua, dan kemudian umpan terakhir. Eh, kenapa seseorang datang ke istana Nettergot? Ayo kita lihat. Ming Chang Yue menarik Long Chen pergi. Mereka berdua memasuki istana Nettergot untuk melihat Leng Yu Yan duduk di singgah sana Nettergot, menatap dingin pada tujuh orang di depannya. Tatapannya sangat dingin. Tujuh dari mereka terkejut ketika Long Chen dan Ming Chang Yue masuk. Pemimpin mereka adalah seorang pria berjubah ungu dan mahkota hitam. Pria ini memiliki tanda hitam yang berputar di matanya yang sepertinya mengandung kosmos mereka sendiri. Ki hitam menyelimutinya, membuatnya tampak seperti seorang kaisar kegelapan. Hanya berdiri di sana, dia sangat mengesankan. Seorang fana. Dari mana dia datang? Bentak pria itu. Suaranya seperti guntur, dan Long Chen merasa jiwanya akan terkoyak. Ming Chang Yue meletakkan tangan di punggungnya, dan perasaan itu memudar. Ekspresi Long Chen berangsur-angsur kembali normal. Ini adalah dewa lain. Long Chen menebak dia adalah seseorang yang setingkat dengan nethergot. Dia bahkan memiliki aura yang mirip dengan nethergot. Tidak penting dari mana dia berasal. Yang penting, apa hubungannya denganmu? Ejek Ming Chang Yue. Kamu. Kamu melanggar hukum netherworld untuk memilih seseorang dari jalur nether passage manusia. Pria itu dengan marah menunjuk Long Chen. Apa hubungannya denganmu? Ulang Ming Chang Yue dengan acuh tak acuh. Anda. Pria itu menjadi berwajah gelap. Dia melihat dari Ming Chang Yue ke Leng Yue Yan, dan akhirnya Long Chen. Kali ini, Long Chen melihat sedikit kecemburuan. Kecemburuan gila. Long Chen tiba-tiba mengerti. Tepat pada saat itu, Leng Yue Yan mengumumkan, Hong Yao Yang, aku tidak akan menerima lamaranmu, jadi kamu bisa pergi sekarang. Pria bernama Hong Yao Yang dengan marah berkata, siapa di antara kalian yang merupakan tubuh yang sebenarnya? Siapa di antara kalian yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimanapun, tidak perlu membahas proposal Anda lagi. Jangan buang waktu berharga semua orang, kata Leng Yue Yan dengan dingin. Bagaimana denganmu? Hong Yao Yang menoleh ke Ming Chang Yue. Ming Chang Yue memegang tangan Long Chen, dengan acuh tak acuh berkata, pendapatnya adalah pendapatku. Anda harus pergi, jika tidak hari ini, Chang Yue Netterward saya akan menjadi tanah terlarang bagi Anda. Jika Anda memprovokasi saya, jangan salahkan saya karena menjadi bermusuhan. Petik 2 Melihat Ming Chang Yue memegang tangan Long Chen, mata Hong Yao Yang berubah merah seperti singa yang marah. Ming Chang Yue, kamu tidak tahu kebaikan ketika kamu melihatnya. Hong Yao Yang mengeluarkan raungan marah yang mengguncang istana. Sosoknya melintas, dan dia muncul di depan Long Chen. Tangannya terulur ke tenggorokannya. Namun, sebelum dia bisa menyentuh Long Chen, Leng Yu Yan mengangkat tangannya. Ordo Nettergut muncul, dan seberkas cahaya mengikat Hong Yao Yang. Pembatasan hukum Netterward membuatnya tidak bisa bergerak. Tanpa memikirkannya, Long Chen menamparkan wajah Hong Yao Yang. Kamu orang tua yang tak tahu malu, apakah aku pernah memprovokasimu? Bab 2290 banding 2290. Tamparan Long Chen hanya membuat kepala Hong Yao Yang menoleh, sementara tangan Long Chen sendiri berakhir di dera rasa sakit yang menusuk. Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan sama-sama terkejut. Long Chen telah menyerang begitu cepat sehingga bahkan mereka tidak bisa bereaksi. Mencari kematian, ditampar oleh seorang manusia yang marah, Hong Yao Yang. Ki hitam di sekelilingnya melonjak hebat saat dia mencoba mematahkan ikatan Leng Yu Yan. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri dan betapa dia ingin mencabik-cabiknya, Long Chen memutuskan bahwa satu tamparan tidak cukup. Dia menamparnya 36 kali berturut-turut. Mungkin dia mungkin kurang dalam hal lain, tetapi ketika harus menamparkan muka, tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka berada di atasnya. Wajah besar Hong Yao Yang ini memohon untuk ditampar, gratis. Enam orang lainnya yang datang dengan Hong Yao Yang segera meraung dan menyerbu ke depan. Akibatnya, Leng Yu Yan melambaikan tangannya, memanggil penghalang cahaya yang menjatuhkan mereka kembali. Kamu masih bertingkah begitu arogan di dalam istanaku. Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Ejek Leng Yu Yan. Kekosongan itu bergetar. Cahaya surgawi mengalir keluar dari singgah sananya, mengembun menjadi sembilan pedang berwarna pelangi yang diarahkan ke Hong Yao Yang. Setelah melihat pedang itu, ekspresi Hong Yao Yang berubah. Aku seorang nethergot sama sepertimu. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda berani membunuh saya. Petik 2 Adapun orang lain yang dia bawa, mereka terlalu takut untuk mengatakan sepatah katapun. Niat membunuh jahat yang datang dari pedang itu memenuhi udara. Kau benar, aku tidak bisa membunuhmu. Tapi setengah membunuhmu tidak apa-apa. Leng Yu Yan melambaikan ordo nethergot. Rantai yang mengikat Hong Yao Yang perlahan memudar. Hong Yao Yang memandang Long Chen yang hanya berjarak satu kaki, tetapi dia tidak berani menyerang. Sembilan pedang itu terkunci padanya. Jika dia menyerang, mereka akan secara otomatis menusuknya. Bagus, anggap dirimu kejam. Tatapan Hong Yao Yang menyapu mereka, urat menonjol di dahinya. Tunggu saja, Anda akan menyesal hari ini. Terutama kamu, kamu manusia kecil. Aku akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. Hong Yao Yang menunjuk Long Chen, gemetar karena marah. Dia bahkan tidak bisa mengungkapkan kebenciannya dengan kata-kata. Apakah orang tuamu tidak pernah mengajarimu untuk tidak menunjuk orang lain? Ini sangat kasar. Kamu pikir kamu siapa? Jika Anda lahir di era yang sama dengan saya, di dunia yang sama, saya akan memberi Anda pelajaran nyata. Anda akan bergetar setiap kali Anda melihat saya, Cibir Long Chen. Dia tahu bahwa baik Ming Chang Yue dan orang ini adalah eksistensi yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa mengalahkannya sekarang. Tetapi jika mereka seumuran di alam yang sama, dia akan menghancurkannya hanya dengan telapak tangan. Bagus, kamu cukup sombong. Tunggu saja. Hong Yao Yang tersenyum kejam. Dia berbalik, membawa orang-orangnya pergi. Melihat mereka pergi, Long Chen memiliki ekspresi aneh. Siapa orang bodoh itu? Setelah hidup bertahun-tahun, apakah ini cara para dewa hidup? Jika mereka berada di benua surga bela diri, mereka akan dihajar habis-habisan. Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue tersenyum. Ming Chang Yue berkata, dia benar-benar memiliki sesuatu yang salah dengan otaknya. Namun, dia memiliki latar belakang yang sangat bagus, jadi meskipun dia tidak berotak, orang lain tidak dapat melakukan apapun padanya. Long Chen, waktunya sudah habis. Anda harus kembali ke jalur Netter Passage. Datang dan beri aku ciuman. Leng Yu Yan memberi isyarat kepadanya dengan jari-jarinya. Long Chen dengan hati-hati bertanya, Apakah kamu menipuku? Apa? Apa kamu takut dia cemburu? Tanya Leng Yu Yan. Long Chen memandang Ming Chang Yue. Dia tersenyum sebagai jawaban, dan baru saat itulah Long Chen berjalan. Begitu dia mendekat, senyum Leng Yu Yan tiba-tiba menghilang dan dia berteriak. Long Chen, kamu berani menunjukkan kesetiaan kepadaku. Ini hukumanmu. Leng Yu Yan membanting telapak tangannya ke dada Long Chen. Dia merasakan ledakan rasa sakit, seolah-olah besi panas telah diinjak ke dadanya. Brengsek, kamu benar-benar. Sebelum Long Chen selesai berbicara, sebuah portal muncul di belakangnya, dan dia dilahap. Suaranya terputus. Istana Netergot kembali tenang, dengan hanya Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue yang hadir. Setelah waktu yang lama, Ming Chang Yue menghela nafas. Kamu pintar menggunakan metode seperti itu untuk membantunya. Leng Yu Yan tersenyum tipis. Apa? Apa kamu sedih dia pergi? Ming Chang Yue terdiam untuk waktu yang lama sekali lagi sebelum perlahan mengangguk. Terima kasih. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Terima kasih telah mengizinkan saya untuk belajar apa itu cinta. Hatiku telah terbuka. Jadi kamu memutuskan untuk memulai balas dendammu sekarang. Kalau tidak, mengapa kamu membawa Long Chen bersamamu untuk memusuhi Hong Yao Yang? Petik 2. Apakah itu keterlaluan? Apakah saya menarik Long Chen ke dalam karma saya? Tanya Ming Chang Yue. Leng Yu Yan duduk kembali di singgah sananya dan meregangkan tubuh dengan malas. Tidak, biarkan saya mengatakannya kepada Anda dengan cara ini. Selama hari-hari kami bertarung, saya akhirnya memahami sesuatu. Petik 2. Apa itu? Aku mendapatkan esensi jiwa naga jahat sebelum bertarung melawanmu di benua surga bela diri. Di permukaan, sepertinya Long Chen telah terinfeksi oleh karma saya. Namun, kemudian, ketika saya memikirkannya, saya menyadari bahwa sayalah yang jatuh ke dalam karmanya. Sekarang Anda telah jatuh juga. Identitas Long Chen sangat misterius. Dia tidak pernah menyebutkan asal-usulnya kepada siapapun, dan seni kultifasinya terutama melibatkan karma yang lebih besar. Jadi kamu tidak perlu merasa bersalah. Long Chen mengajari saya bahwa bisa mati bersama orang yang Anda cintai adalah semacam berkah. Kehidupan kami sekarang saling melilit. Karena kita sudah jatuh dalam karma itu, kita tidak perlu khawatir tentang ini. Kita bisa bergabung untuk melawan musuh bersama kita. Kamu, kamu benar-benar tahu. Ming Chang Yue menatap Leng Yuyan dengan tidak percaya. Long Chen adalah laki-laki saya. Ketika Anda membuka hati Anda kepadanya dan dia menjadi laki-laki Anda juga, jiwa Anda yang tersegel terbuka untuk saya. Aku melihat semua rahasiamu. Chang Yue, pria kita telah menjadi jembatan yang menghubungkan kembali energi dewa kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Kamu adalah aku, aku adalah kamu. Kita harus bekerja sama untuk tujuan kita, kata Leng Yuyan, berjalan ke Ming Chang Yue. Ming Chang Yue memandang Leng Yuyan. Senyum lega berangsur-angsur muncul di wajahnya. Rasanya menyenangkan memiliki seseorang untuk berbagi beban saya. Dengan bantuan Anda, saya jauh lebih percaya diri. Ini bukan hanya saya. Long Chen akan membantumu juga, janji Leng Yuyan. Dia, Ming Chang Yue tidak yakin. Jangan meremehkan dia. Penentang surga benua surga bela diri juga merupakan penentang surga yang lahir dari inti bidang bintang. Beberapa tahun hanyalah sekejap bagi kita, tetapi cukup bagi Long Chen untuk mengalami transformasi yang mengejutkan. Di masa depan, tidak hanya kita. Long Chen juga akan ada di sana, kata Leng Yuyan dalam-dalam. Long Chen jatuh dari kehampaan, menabrak tanah seperti meteorit dan meninggalkan lubang. Pada saat yang sama, dia mendengar banyak suara yang dikenalnya. Dampak dari kejatuhannya membuatnya pusing, seperti bintang-bintang berputar di sekelilingnya. Long Chen. Suara-suara yang familiar membuatnya membuka matanya. Dia melihat wajah terkejut Mengki. Dia juga melihat Cuyao, Tang Wan Er, Yezikyu, Guo Ran, dan yang lainnya. Bos, kemana kamu pergi? Tanya Guo Ran. Kami mengkhawatirkanmu. Mereka telah memasuki gerbang neraka bersama, tetapi kemudian mereka menemukan bahwa Long Chen telah pergi. Itu secara alami membuat mereka merasa sangat cemas. Tapi setelah melewati gerbang, mereka tidak bisa kembali. Hanya ada jalan lurus di depan mereka. Dengan setiap langkah maju yang mereka ambil, ruang di belakang mereka menjadi padat. Mereka tidak bisa kembali. Harapan mereka adalah Long Chen telah pergi lebih dulu untuk mencari jalan, tetapi itu tidak terlalu mungkin. Dengan karakter Long Chen, dia tidak akan melakukan hal seperti itu, terutama tanpa memberitahu mereka terlebih dahulu. Akhirnya, mereka dipaksa untuk terus maju sambil masih mencari Long Chen. Dasar bodoh, kemana kamu lari? Kami semua khawatir sakit, tanya Tang Wan R dengan mata memerah. Dia mengenakan penampilan luar yang keras, tetapi dia memiliki hati yang paling lemah di dalam. Dia adalah orang yang paling khawatir tentang Long Chen. Imajinasinya menjadi gila saat dia mengkhawatirkannya. Saya juga tidak tahu. Saya ditarik ke sebuah istana besar. Di dalam, ada dua setan. Saya bertarung dengan mereka untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menaklukkan mereka dan berlari keluar, kata Long Chen. Berkat Mengki dan yang lainnya, dia berhasil bangun. Di dalam istana Netergoth, mereka berdua tertawa kecil. Long Chen benar-benar menyebut mereka dua iblis, dan bahkan mengatakan bahwa dia telah menaklukkan mereka. Apakah kamu lihat? Apakah kau masih sedih karena dia pergi? Saya katakan, orang ini perlu dipukuli setiap beberapa hari atau dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Jika Anda memanjakannya, dia akan naik ke surga, dan bukan dengan cara yang baik. Leng Yuyan mendengus dingin sementara Ming Chang Yue tertawa. Tanah itu tertanam dengan batu-batu raksasa. Long Chen telah menghancurkan lubang raksasa melalui salah satu batu itu. Bentuk kehidupan lain di sekitarnya ketakutan oleh pemandangan ini. Oh, Long Chen, apa itu di dadamu? Mengki tiba-tiba menyadari sesuatu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.